Silakan, Mbak Nini. Oke, terima kasih, Emon. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu panelis, undangan, serta peserta yang saya hormati. Selamat siang juga kepada seluruh kerabat antropologi yang tergabung di forum kajian antropologi maupun di forum-forum lainnya. Selamat datang ke acara Kuncara Ningrat Memorial Lectures ke-17 tahun 2020 yang pada tahun ini mengangkat tema Menerawang Peradaban dan Kemanusiaan Pasca Pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu, acara Kuncara Memorial Lectures dilaksanakan oleh Forum Kajian Antropologi Indonesia. Forum Kajian Antropologi Indonesia adalah sebuah yayasan nirlaba yang bertujuan untuk mengembangkan antropologi dan kajian budaya Indonesia. Forum ini didirikan oleh sejumlah antropologi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan sarjana antropologi yang berkarya di luar lembaga perguruan tinggi serta instansi pemerintah. Kuncara Ningrat Memorial Lectures diselenggarakan setiap tahun oleh FKAI. Acara ini sebetulnya lebih merupakan acara diskusi panel untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa Prof. Kuncara Ningrat. Beliau adalah perintis dan pengembang pertama antropologi di Indonesia. KML merupakan agenda kegiatan tahunan yang dilaksanakan sejak FKAI resmi didirikan tahun 2004. Tema yang kami angkat adalah lebih merupakan acara diskusi dan kuliah umum yang terkait dengan masalah-masalah aktual yang tengah dihadapi bangsa. Bapak dan Ibu, marilah kita mulai memasuki acara resmi kita. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ketua FKAI, Kang Muliawan Karim, untuk memberikan sapaan hangat kepada Bapak dan Ibu. Mas Muliawan atau Kang Muliawan, jumlah peserta yang mendaftar 508. Sekarang yang tercatat sudah masuk berpartisipasi sebanyak 226 orang. Silakan Mas Muliawan menyapa panelis, undangan, dan peserta. Silakan Mas Muliawan. Ya, terima kasih banyak Pak Nusansia Hasarini, Munandar, lengkapnya. Selamat siang semua. Pertama-tama saya ingin mendoakan agar kita semua pada siang hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan yang sejahtera dan sentosa semuanya. Gimanapun Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan saudara-saudara berada. Tapi pertama-tama saya ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih dulu kepada kedua panelis kita, yaitu Bu Muhammad Al-Fayyad, yang saya kira kita bisa melihat wajahnya sekarang. Beliau adalah seorang master filsafat, tapi juga seorang pengasuh dari pesantren di Jombang, yang bernama pesantren Nurul Jadid, seorang ulama muda, cendikiawan muda, NU saya kira ya. Dan yang kedua, tentu saja saya terima kasih betul, merasa mengucapkan selamat datang kepada Bung Imam Ardianto, PhD, antropolo dari QCPUI, adik kelas yang jauh di bawah saya, tapi beliau jauh lebih cerdas lah pastinya. Terima kasih banyak untuk Gus Fayyad dan Mas Imam, untuk kesediaannya mengisi acara Kuncaro Ningrat Memo Lectures yang ke-17 tahun ini. Saya juga secara khusus ingin menyampaikan selamat datang kepada Ibu Stil Kuncaro Ningrat. Semoga beliau sudah ada juga di tengah-tengah kita. Beliau adalah istri dari almarhum Profesor Kuncaro Ningrat yang sama-sama kita hormati. Dan tentunya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara, dan juga mungkin para mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam acara kuliah publik kita yang merupakan seperti tadi Mbak Nini katakan, adalah kuliah umum tahunan dari Forum Kajian Antropologi yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2004 dan sekarang sudah memasuki kuliah yang ke-17 pada tahun ini. Jadi demikian sedikit penjelasan mengenai KML atau Kuncaro Ningrat Memo Lecture yang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Nini. Tapi dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin sekaligus sekaligus mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang memungkinkan acara ini, yang telah memungkinkan acara ini berlangsung. Pertama-tama dan yang paling utama adalah saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Profesor Dr. Budi Santoso, salah satu senior kami di UI, di Departemen Antropologi, guru besar. Dia adalah antropologi, kalau Pak Kun itu adalah antropologi yang pertama, Pak Budi ini adalah antropologi yang kedua, karena beliau adalah salah seorang murid pertama atau masyarakat pertama dari Prof. Kuncaro Ningrat pada tahun 1957 saya kira pada saat depan jurusan antropologi didirikan ketika itu di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Lalu yang berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sahabat kami, teman kuliah juga dulu adalah Bapak Cunggozali Johana yang bersama Pak Budi telah mendukung acara ini melalui bantuan finansialnya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Budi dan juga kepada Pak Cunggozali. Lalu yang berikutnya, yang juga tak kalah penting, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Harian Kompas, yang telah bersedia untuk menjadi mitra media dalam acara ini dan berkomitmen untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan acara kita siang ini. Dan yang terakhir, tapi juga amat penting, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada semua teman-teman di Forum Kajian Antropologi Indonesia yang telah bekerja baik di depan kamera maupun di belakang kamera untuk menyelenggarkan acara ini. Tanpa mereka, tanpa sahabat-sahabat ini, saya kira acara ini tidak mungkin akan terlaksama. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, dan untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mempersilahkan acara ini segera dimulai. Salam hormat, selamat berdiskusi, selamat berkuliah berapapun usia kita, selamat menyimak, selamat bertanya-jawab, semoga pertemuan kita siang ini membawa manfaat dan memperluas cakrawala pemikiran kita. Terima kasih. Salam antropologi untuk semua yang telah hadir pada siang hari ini. Menggoman ini dilanjutkan. Terima kasih, kamu muka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, sebelum saya memperkenalkan pemantik diskusi kita pada siang ini, Bung Iwan Melia Pirus, maka izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pesan dari Panitia agar acara hari ini berjalan lancar dan hasilnya maksimal. Pada Ibu, Bapak, dan Saudara yang ingin bertanya pada saat acara masih berlangsung, silakan mengajukan pertanyaannya melalui kolom question and answer, menyebutkan nama institusi jika diperlukan, jika Ibu, Bapak dan berkenan, dan juga nama pembicara yang dituju jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan khusus untuk pembicara tertentu. Adapun materi webinar, dapat Ibu dan Bapak akses setelah satu minggu, biasanya setelah hari H ini, maka Bapak-Ibu bisa akses melalui laman FKAI di fkai.org. Adapun daftar hadir, akan dicantumkan nanti pada chat, pada kolom chat, pada saat pertengahan kuliah umum ini. Bagi Ibu, Bapak, Saudara yang berkenan untuk memiliki sertifikat, silakan melihat panduannya di daftar hadir. Baik, kita akan memasuki acara yang menurut saya cukup challenging, cukup menantang temanya. Saya perkenalkan dulu pemantik diskusi kami. Mohon, karena ini namanya pemantik diskusi, jadi kalau Bapak dan Ibu nanti aktif bertanya, tentu akan menambah kaya pada hasil kuliah hari ini. Bung Iwan Meliapirus, lahir 12 Agustus 1971, selalu ke seleu, Mas Iwan, maaf ya. Iwan menyelesaikan S2-nya di Universitas Nottingham Trent di tahun 2004 dengan judul Tesis Globalisasi Identitas dan Teknologi. Saat ini Iwan aktif sebagai peneliti senior di gaya consulting untuk program-program yang berhubungan dengan perhutanan sosial, perubahan iklim, pembentukan pengetahuan kolektif yang menjebatati sense teknologi dan pengetahuan lokal mengenai konservasi. Oleh karena itu, peran Bung Iwan sebagai pemantik diskusi pada hari ini sangat tepat. Silakan, Bung Iwan. Terima kasih, Mbak Nini. Halo semuanya. Selamat siang menjelang sore. Saya ucapkan selamat datang di depan layar, di rumah. Kita mengikuti webinar hari ini dengan judul Menerawang Peradaban dan Kemenusiaan Pasca Pandemi COVID-19. Saya akan memandu selama kurang lebih 2 jam pada hari ini. Jadi memang semoga stabilannya bertahan sampai 2 jam. Saya akan cerita dulu bahwa topik ini agak berbeda dengan topik yang biasa dibawakan dalam Guncaran Red Memorial Lecture sebelumnya. Kita keluar dari bingkai normatif kebangsaan dan keindonesiaan dengan menyuarakan kemanusiaan universal yang sedang terancam dalam skala peradaban. Hari ini kita punya 2 pembicara dan mereka akan menyampaikan pendapat masing-masing selama 40 menit, artinya 20-20. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi antar pembicara dan saya. Dan kemudian momen berikutnya adalah tanya-jawab melalui question and answer di Zoom. Saya akan menerima pertanyaan itu tertulis. Jadi selama 2 jam ke depan. Jadi selamat siang Bung Fayyad dan Mas Imam. Saya akan bacakan sedikit CV Anda sebagai pembicara. Imam Ardianto PhD, Bung Imam. Ada lulusan dari Institute of Social Anthropology, Universitas Albert Ludwig Freiburg di Jerman. Saat ini ia sedang mengajar di antropologi Universitas Indonesia. Imam akan menyampaikan makalah dengan judul Membangun kehidupan dari reruntuhan. Membangun kehidupan dari reruntuhan, nilai ekonomi kemanusiaan dan pertalian sosial di tengah pandemi. Kemudian Muhammad Al-Fayyad M. Phil yang akrab di Sapa sebagai Gus Fayyad. Beliau lahir tahun 1985 dan merupakan seorang yang kita bisa lihat, Seorang pemikir dan juga penulis eksperimental. Dan sudah memulai hidup filosofisnya dengan menjadi kolumnis dan jurnalis. Juga menjadi editor buku, esais bebas dan penulis. Bung Fayyad ini Gus Fayyad lulusan Universitas Paris VIII dalam bidang filsafat. Mengajar di Pondok Pesantren Nurul Jadid Propolinggo. Dan akan menyampaikan makalah dengan judul Eskatologi sebagai kritik kebudayaan. Jadi tata cara sedikit saya ulang kepada pembicara masing-masing. Membicara selama 20 menit. Setelah itu kita akan mulai berdiskusi. Mungkin silakan saya rasa kepada Gus Fayyad untuk memulai presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iwan Piroz. Serta bapak-bapak dari kolega Forum Kajian Antropologi Indonesia. Para kerabat almarhum Bapak Kuncara Ningrat. Serta para peserta diskusi kuliah Memorial Lecture pada siang hari ini. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sejumlah pemikiran saya mengenai apa yang menjadi tema. Dan nantinya saya kira akan lebih gamblang dipaparkan oleh kolega saya, kawan saya, Mas Imam Ardianto. Dalam konteks yang mungkin lebih spesifik antropologi ya. Saya menyampaikan makalah sedikit tambahan tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Iwan. Dekat judul kehidupan dari akhir dunia. Dalam tanda petik, eskatologi sebagai kritik kebudayaan. Jadi nanti saya kira nanti bisa disimak dan saya tidak menyiapkan slide khusus ya mengenai masalah ini. Sehingga semua presentasi saya bersifat lisan. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kawan-kawan yang saya hormati. Jadi apa yang kira-kira bisa kita bayangkan ketika kita disadarkan atau menyadari bahwa apa yang sedang kita hadapi ini adalah suatu katastrofi. Suatu katastrofi, suatu bencana yang luar biasa. Sehingga mungkin kita bisa bertanya dan saya mulai dari pertanyaan ini yang mungkin bernada eksistensial. Sebelum kita diundang oleh para diskusan nantinya, bagaimana kita menerawang atau melihat lebih jauh, menembus batas, menembus sekat. Melihat masa depan kehidupan, melihat masa depan kebudayaan dan peradaban manusia pasca pandemi yang tentunya belum kita masuki bersama. Nah, kira-kira pertanyaan saya, bagaimana jika kita menyadari bahwa hari ini adalah hari terakhir kita. Bahwa tahun ini adalah tahun terakhir kita. Bahwa bulan ini adalah bulan terakhir kita di dalam hidup. Dan pertanyaan ini bukan semata-mata mengenai kematian, tapi mengenai akhir dari kehidupan itu sendiri. Di sini saya coba untuk meneropong atau menganalisis tawaran tema dari panitia dari teman-teman FKAI dengan kacamata yang sedikit lebih spesifik. Saya menyebutnya eskatologi. Eskatologi sebagai suatu kritik kebudayaan. Jadi ini adalah suatu tawaran paradigmatik. Sekurang-kurangnya adalah tawaran perspektif untuk melihat kehidupan hari ini. Sebelum kita nanti menganalisis potensi-potensi yang akan terjadi. Dengan lebih tajam. Harapannya begitu. Di sini saya memahami eskatologi itu bukan tentang akhirat. Karena saya kira dalam soal itu terjadi perdebatan mungkin bagi sebagian orang-orang yang tidak bersepakat atau tidak meyakininya. Tapi tentang akhir dunia yang ada di sini. Dunia-dunia kita. Dunia yang kita hidupi sekarang. Dan selama ini kalau kita melihat seiring dengan banyaknya bencana, banyaknya malapetaka, musibah, termasuk pandemi yang hari ini kita hadapi, kita sering melabel bahwa melabeli wacana-wacana tentang eskatologi itu sebagai sesuatu yang irasional, sebagai produk irasionalitas. Kalau kita lihat, kita ketik misalnya secara acak di Youtube kata kiamat misalnya. Akan muncul banyak sekali video-video atau ramalan-ramalan tentang kiamat, tentang akhir dunia, tentang the end of the world, tentang doomsday. Dan macam-macam sekali, saya kira lebih banyak muncul dari wacana-wacana yang membawa ketakutan-ketakutan dan secara umum reaksioner. Misalnya, belakangan ada cukup viral di video itu ceramah dari seorang ulama muda, saya tidak menyebut namanya. Wacana-wacana dia meramalkan bahwa dengan datangnya Corona ini, musibah COVID atau pandemi COVID-19 ini, kita benar-benar sedang diambang kiamat. Nah, wacana ini dengan berbagai variasinya, bagi saya bukan sekadar histeria masal. Bukan juga sesuatu yang kita bisa sampingkan, kesampingkan begitu saja. Atau kita anggap itu ketidakwarasan atau irasional. Tetapi bagi saya itu adalah suatu reaksi yang sekurangnya bisa ditandai sebagai suatu hal yang rasional dan sebenarnya memiliki potensi untuk melahirkan tindakan-tindakan yang transformatif yang bisa mengubah kehidupan kita bersama. Nah, di sini saya mencoba mengadopsi kesadaran eskatologis tersebut sebagai suatu kritik atas kondisi kita hari ini. Di sini saya kira mungkin ada satu hal yang mengganjal. Apakah semua orang menyadari hal tersebut? Dan kenapa muncul para penghutbah atau orang-orang yang berretorika mengenai wacana-wacana tersebut hari-hari ini yang kebanyakan saya kira pasti akan dicap oleh kalangan ilmuwan sebagai sesuatu yang irasional, yang tidak masuk akal, suatu histeria, kegilaan, dan seterusnya. Saya kira itu ada kaitannya dengan ketidakseragaman persepsi kita terhadap krisis itu sendiri. Jadi kalau kita lihat bagaimana misalnya pandemi hari ini itu membawa dampak yang tidak seragam. Ada orang yang tidak merasakan apa-apa dengan krisis ini. Dia tetap ada di dalam zona nyamannya, bahkan zona hidupnya yang aman dan nyaman. Karena dia mungkin memiliki tabungan yang cukup dan seterusnya. Tapi di sisi lain ada orang yang secara sosial ekonomi, secara kultural sangat terdampak. Kita bisa menyebut banyak sekali korban yang terdampak. langsung baik dari penderita, tenaga kesehatan, kemudian pedagang kecil, buruh, karyawan, dan seterusnya. Saya kira mereka yang secara langsung hidupnya itu di dalam satu risiko besar, dipertaruhkan secara terbuka kepada krisis tersebut. Di sinilah saya kira ini alasan saya kira kita ini saya kira menghadapi satu persepsi yang tidak sama. Itu saya kira yang pertama. Kenapa kita merasakan bahwa mungkin ada orang yang tidak merasakan bahwa dunia hari ini sedang kiamat. Karena dia memiliki cadangan yang cukup. Tapi begitu krisis itu atau pandemi, karena pandemi ini menyangkut satu kehidupan, menimpa dirinya, maka dengan seketika kita menyadarinya. Ternyata apa yang potensial untuk direnggut oleh pandemi ini? Di sini bagi saya ada suatu hal yang agak sulit semata-mata dijelaskan dengan kerangka ilmu sosial yang tradisional. dalam arti pandemi ini bukan hanya mengguncang, sendi-sendi kehidupan sosial kita, tapi dia juga punya potensi untuk menghabisi dan melenyapkan kehidupan itu sendiri. Di sini saya kira ada satu kondisi psikologis yang agak rumit yang sebenarnya saya kira dihadapi oleh semua ilmuwan. bagaimana menjelaskan krisis ini. Yang selama ini mungkin kita jelaskan pakai kerangka-kerangka normatif yang abstrak. Ternyata sesederhana bahwa pandemi itu akan merenggut nyawa kita sendiri. Dan di hadapan teror kematian itu, atau katakanlah ancaman, atau bayang-bayang kematian itulah, saya kira kita perlu berpikir serius. bagaimana pandemi ini akan mengubah wajah kita. Di sini terlepas dari ketidakseragaman persepsi atau dampak yang kita rasakan dari pandemi ini, mungkin masih ada sejumlah orang, bahkan di antara kita, yang menganggap bahwa pandemi ini belum begitu berpengaruh bagi hidupnya. tetapi di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita yang terdampak. Dan kita, saya kira harus masuk ke lebih dalam untuk memahami apa yang sebenarnya sedang dikuat, sedang terungkap melalui pandemi ini. Di sini saya melihat ada suatu potensi bahwa katastrofi ini, saya menyebutnya katastrofi, tanpa saya memilah apakah bencana itu secara langsung dibuat oleh tangan manusia, seperti perang, seperti pembunuhan atau genosida, dan seterusnya. Ataukah dia dibuat oleh, dalam arti karena datang dari alam. Saya kira pandemi ini merupakan contoh menarik, bahwa dia datang dari dua sisi sekaligus, yaitu dari kecerobohan manusia, sekaligus juga dari alam. Artinya dari alam itu dari Tuhan, kita menyebutnya. Baik. Mungkin saya coba memahami bagaimana suatu katastrofi ini menimbulkan sensasi atas akhir dari kehidupan itu. Kalau kematian pribadi, seorang pribadi, katakanlah seorang individu, itu bisa kita pahami sebagai takdir dia. Dia sudah sampai pada ajalnya, dan kita tidak memiliki masalah serius dengan hal tersebut. Tetapi apa yang menarik, apa yang penting saya kira disadari, dan dibuka benar-benar secara telanjang oleh pandemi ini, bahwa apa yang kita alami juga bisa dialami oleh orang lain, apa yang dialami oleh orang lain juga bisa kita alami. Sehingga di hadapan sentimen atau perasaan tersebut, katastrofi ini, pandemi ini, buat saya memiliki satu potensi untuk membuka kesadaran baru yang saya sebut dengan kesadaran eskatologis. Di sini, saya kira dunia, kalau kita lihat secara global, dari ribuan tahun umat manusia menghadapi bencana, menghadapi berbagai tragedi. Saya kira mungkin agak lucu kalau kita membanding-bandingkan dari segi jumlah korban. Wabah Black Death misalnya, dan seterusnya, kita akan bandingkan dengan pandemi hari ini, saya kira kita tidak akan menghitung jumlah korban. Karena kita belum tahu kedalaman krisis kali ini. Apakah pandemi ini akan berakhir? Ibarat kita bahkan belum tahu. Ibarat kita masuk ke dalam satu lorong yang sangat panjang, yang bisa jadi akan keluar tanpa kita ketahui kapan dia akan selesai, atau bisa jadi akan terus berlarut-larut, bahkan bisa memiliki ritme yang discontinue. Artinya pulih, kemudian kembali lagi, dan seterusnya. Di sini saya kira ada satu hal yang spesifik yang menarik dari pandemi ini, bahwa dia memunculkan satu kesadaran eskatologis, karena ada beberapa prasarat yang buat saya cukup memenuhi untuk bisa dibilang, dia bukan sekadar katastrofi biasa. Misalnya, saya menyebut hanya beberapa di makala saya, nanti saya kira kawan-kawan, Bapak-Ibu semua bisa membaca langsung di dalam makala tersebut. Ini yang saya kira membedakan pandemi ini dari katastrofi biasa, dalam arti saya mengakui bahwa misalnya kondisi krisis seperti perang, seperti pendudukan, atau mungkin kekejaman kemanusiaan yang lain bisa menghancurkan, memiliki efek destruktif yang luar biasa. Tetapi orang tidak akan mengatakan bahwa itu adalah kiamat, kecuali bagi mereka yang langsung terdampak. Tetapi hari ini nyaris semua manusia, saya kira, tanpa diminta persetujuannya, akan mengakui bahwa hari ini kita ada diambang ketidakpastian. Ini saya tuliskan beberapa kriteria, bagaimana yang katastrofik itu menjadi eskatologis itu pertama, ketika dia terjadi secara global. Kemudian dia berlangsung terus-menerus. Tidak terjadi sekaligus, dia melumpuhkan, dia mematikan, dia acak atau sporadis, kemudian menimbulkan kepanikan dan saat takut permanen, kemudian mengaburkan batas antara normalitas dan abnormalitas, sehingga kita tidak mengetahui kita ini sedang dalam situasi normal atau tidak normal. Kemudian sistemik dan mengatasi kemampuan manusia untuk mengelola dan mengaturnya. Di sini saya lihat bahwa kita tidak bisa kemudian dengan main-main lagi mengatasi pandemi ini, dalam arti menganggap bahwa pandemi ini hanyalah satu hal yang insidentil saja. Ternyata dia memiliki satu kriteria yang cukup kompleks untuk bisa dibilang sebagai katastrofi baru dan yang akan mempengaruhi secara mendalam kehidupan kita berikutnya. Di sini saya ingin mengambil perspektif tentang eskatologi ini itu karena saya punya pemikiran begini. Hipotesis saya begini, sederhana saja. Bahwa kita tidak bisa berpikir radikal, mengambil langkah-langkah antisipatif yang terbaik tanpa kita menguak krisis ini dengan menguak kedalaman krisis ini sampai kepada akar-akarnya. Dan krisis yang berlanjut, yang terus menerus dan berlarut-larut dan nyaris di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya. Jadi dia tidak bisa lagi didekati hanya dengan manajemen bencana biasa atau teknologi mitigasi biasa atau ilmu mitigasi biasa. Ini saya kira juga menjadi pertanyaan menarik apakah pandemi ini bisa dimanage atau tidak. Ini tantangan bagi ilmu-ilmu ya. Itu bagi saya, kita dengan mendalami makna kiamat ini, sensasi akhir dunia ini, maka kita bisa mengambil langkah yang lebih hati-hati, yang lebih cermat dan lebih terukur. Di sini mau tidak mau kita harus mencoba untuk mendefinisikan ulang kondisi darurat. Saya melakukan satu kritik pertama bahwa, mohon maaf Pak Iwan, ada adzan ini apa terdengar atau? Ya, tidak apa-apa ya. Pertama, kritik saya, bahwa kita belum benar-benar memahami kondisi pandemi ini sebagai suatu hal yang darurat. Karena ada hal-hal yang membuat kita percaya akan normalitas keadaan kita. Bahwa kita masih hidup dalam situasi normal. Nah, di sini saya mencoba melakukan kritik ya, bahwa definisi kita tentang kedaruratan, jadi state of exception atau state of urgency, itu biasanya didikti oleh pertimbangan-pertimbangan eksternal. Artinya eksternal terhadap kehidupan biologis, eksternal terhadap kehidupan itu sendiri, terhadap life. Misalnya kita melihat pertimbangan kedaruratan selalu didasarkan pada kepentingan stabilitas ekonomi, kedaruratan sipil, atau kepentingan militer misalnya. Kita mengenal istilah yang sangat lazim dalam ilmu politik, kedarurat sipil, darurat militer. Nah, ini saya kira tidak lagi memadai. Nah, pengertian kedaruratan seperti ini justru buat saya akan menutupi atau mengaburkan kedaruratan yang lebih mendalam pada krisis ini, yaitu pada situasi pandemi ini, yaitu kedaruratan pada tataran biologis. Nah, pertanyaannya, mengapa negara-negara, saya kira dengan segala birokrasinya, baik sipil maupun militer, seringkali lambat di dalam penanganan atas suatu krisis seperti pandemi ini. Karena mereka berpikir bahwa untuk menetapkan situasi darurat, mereka membutuhkan konvensi, mereka membutuhkan kesepakatan, membutuhkan opini publik, yang tentu akan menimbulkan pro-kontra. Di sini, buat saya agak menggelikan, saya secara anekdot akan mengatakan, apakah kiamat membutuhkan persetujuan umat manusia? Apakah untuk menyadari bahwa tsunami bisa membunuh kita, kita membutuhkan perdebatan dulu, membutuhkan seminar di Zoom, misalnya. Kalau ada ancaman BMKG, bahwa sebentar lagi ada tsunami misalnya, atau ada gempa bumi, kita masih berdebat, apakah ini fakta atau ini hoax? Atau bagaimana langkah yang harus kita ambil? Di sini saya kira, ada satu hal yang agak menggelikan, saya kira diperlihatkan oleh negara-negara, saya kira dengan pemerintahannya. Dan ini karena apa? Karena kedaruratan sekali lagi didefinisikan secara eksternal. Dan yang kedua, kedaruratan selalu definisikan secara partisan dan parsial, sesuai dengan siapa yang mencoba mendefinisikannya. Di sini saya mencoba untuk mencari, sebenarnya kalau kita sepakat, kita bongkar dulu persepsi kita tentang normalitas, apakah kita sepakat bahwa situasi sekarang adalah normal atau tidak. Saya termasuk orang yang beberapa bulan terakhir selama pandemi ini, terlibat dalam beberapa diskusi intensif dengan teman-teman aktivis, bahwa new normal yang seringkali dijargonkan oleh pemerintah, itu adalah suatu ilusi. Dan itu sangat berbahaya sekali. Terbukti dari wacana tersebut, banyak sekali keteledoran publik yang akhirnya membuat kondisi kita hari ini semakin tidak menentu. Di sisi lain, dia partisan dalam arti hanya melegitimasi kepentingan sektor-sektor tertentu. Saya ingin di sini, kedaruratan tidak bisa hanya didefinisikan oleh industri kesehatan, oleh militer, oleh pejabat sipil. Dia harus dikembalikan kepada realitas adanya nyawa yang terancam. Artinya realitas terancamnya kehidupan biologis itu sendiri, kematian, atau bahkan kemusnahan umat manusia itu sendiri. Di sini, saya kira, untuk merumuskan suatu kedaruratan, kita tidak membutuhkan konvensi. meskipun regulasi-regulasi yang diturunkan dari rumusan tersebut, bisa jadi butuh perdebatan. Tapi, hal tersebut sebenarnya sesederhana bahwa kematian, atau ancaman kemusnahan itu mengancam kehidupan bersama. Ini yang sedikit saya ingin tekankan, bahwa tanpa memahami dengan lebih tepat akar-akar kedaruratan kita, kita tidak bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan yang signifikan. Akan semakin banyak korban, di tengah kondisi yang saya kira simpang siur, antara kedaruratan yang terjadi di lapangan, saya kira jutaan PHK, hari kemarin yang dialami oleh kaum pekerja, kelas buruh di seluruh Indonesia, itu sudah membuktikan adanya satu kedaruratan ekonomi yang sangat serius. Karena mengancam subsistensi mereka sebagai manusia. Artinya tidak ada lagi penghasilan. Dan ini saya krisis ekonomi di depan mata. Tapi itu tidak pernah diakui secara publik. Kemudian itu. Saya kira ada, saya ingin mengakhiri, sebelum saya akhiri, mungkin lima menit saya minta waktu. Saya kira ini beberapa refleksi saya selama pandemi ini. Bahwa pertama kita membutuhkan suatu kriteria kedaruratan yang ajek. Dan itu tidak saya temukan di luar parameter-parameter biologis. Jadi kalau kita sepakat, kita sepakati bahwa kedaruratan itu adalah, acuannya adalah terancamnya nyawa manusia. Dan bahkan terancamnya populasi dari umat manusia itu sendiri. Sehingga saya kira dalam situasi itu, tidak lagi ada perdebatan yang tidak perlu melakukan pendekatan, penyelamatan kehidupan dengan cara mereka sendiri. Dan saya kira, saya sedikit terakhir dulu ya, sebelum saya akhiri, saya kira ada banyak hal yang coba saya eksplorasi sebenarnya, yang ada di makalah saya itu mengenai, mengapa kesadaran ini penting kita adopsi. Karena dengan kesadaran akan akhir kehidupan, kita saya kira memiliki banyak kelebihan atau keuntungan. Pertama, dengan kita berpikir mengenai akhir kehidupan, kita dapat mengevaluasi dan mengoreksi tata penyelenggaraan kehidupan umat manusia. Hari ini yang saya kira dibangun oleh ideologi kemajuan yang linear, yang tidak memberi ruang bagi perbedaan, kapitalisme dan globalisasi. Yang ternyata kelangsungannya terbukti meningkatkan degradasi kualitas kehidupan, antara yang dengan mewabahnya penyakit. Kemudian yang kedua, dengan mencoba mengadopsi sudut pandang eskatologis ini, kita akan dipaksa untuk keluar dari ilusi-ilusi semua normalitas, yang membuat kita serampangan menyikapi krisis. Saya kira teori sederhana yang disebut dengan butterfly effect, memberi pelajaran berharga bahwa persoalan kecil itu dapat menjadi pemicu persoalan besar di tempat lain. Saya kira juga nanoteknologi, kuantum, fisika, fisika kuantum, dan biologi molekuler, setelah ilmu-ilmu yang lain, itu telah menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengabaikan hal yang paling kecil. Artinya perusakan ekosistem misalnya di pedalaman Kalimantan, itu bisa menjadi bencana bagi orang di Jawa, di Sumatera, dan lain-lain misalnya. Atau di tempat-tempat yang lain. Saya kira hari ini hal itu yang mungkin kita masih melihat bahwa bencana ini terjadi secara lokal, terjadi secara regional, secara nasional, terkadang lebih-lebih dibumbui oleh sentimen nasionalisme yang saya kira sangat menggelikan. Kemudian yang ketiga, dengan memikirkan akhir kehidupan, muncul mode of being. Saya menyebut ini istilah yang mungkin ingin saya perkenalkan, yaitu formasi kehidupan yang dibangun atas keseimbangan menjalani kehidupan dan menghadapi risiko terburuk dalam kehidupan. Artinya kita muncul cara berpikir antisipatif, bahwa sebenarnya kita hidup itu selalu dalam menghadapi risiko. Kita membuang sampah dengan plastik sekalipun, membuang sampah plastik misalnya, itu sudah menimbulkan satu risiko pada mata rantai kehidupan yang panjang. Sehingga, saya kira untuk keluar dari lingkaran ini, kita harus melakukan evaluasi koreksi bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Saya setuju dengan beberapa tawaran pemikir tentang pentingnya sosiologi keseharian. Tapi ini harus dibingkai dalam kerangka live, tentang survivalitas dari kehidupan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, karena bayang-bayang kiamat bisa menimpa siapa saja tanpa memandang latar belakang. Baik Anda beragama atau Anda tidak beragama. Baik Anda berbudaya atau merasa tidak berbudaya. Baik Anda politisi atau orang biasa. Baik Anda ilmuwan atau orang awam misalnya. Siapapun itu, dan perilaku sekecil apapun seorang individu bisa menjelakakan banyak orang, maka alih-alih bertahan sendiri-sendiri secara individualistik, saya kira umat manusia akan memiliki atau akan memerlukan mode of being. Suatu cara mengada, cara eksis yang baru, yang didasari oleh saya menyebutnya kebertahanan bersama-sama. Co-survivality. Kebertahanan bersama-sama ini artinya bahwa ada rasa kesetiakawanan dan senasib sepenanggungan yang bisa memberikan kekuatan psikis untuk menghadapi ancaman bencana dengan kesiagaan yang lebih baik. Saya kira hari ini kita perlu mengecek apakah kita punya rasa kesetiakawanan misalnya dengan apa yang sedang terjadi di tempat lain. Di sini, secara naluri bertahan sendiri-sendiri tidak menjamin keselamatan yang permanen, kecuali sementara. Karena wabah seperti ini tidak bisa hanya didekati secara individual. Dan orang bisa jadi lari sesaat dari situasi tertentu. Dia punya banker misalnya atau punya tempat aslum untuk bisa. Tapi dia tidak akan bisa bertahan lama. Jadi, mungkin ini satu hukum evolusi sosial yang mungkin perlu kita coba perkenalkan kembali. Bagaimana kita menjadi survival bersama-sama. Sehingga hidup dan mati pun bersama-sama. Ini mungkin terdengar agak lucu. Tapi kalau hidup bersama mungkin mau. Tapi mati bersama tidak mau. Ini saya kira kematian yang dihambil bersama-sama itu akan justru saya kira tidak akan sesederhana itu juga. Dalam arti ada langkah-langkah penyelamatan pastinya. Dan di sini mungkin ada miracle of life. Ada keajaiban kehidupan yang saya kira akan selalu muncul dalam situasi-situasi krisis. Ini mungkin yang terakhir. Saya punya satu usulan bagi para teknokrat, para birokrat, dan pengambil kebijakan. Bahwa saya kira kalau selama ini kita banyak menggunakan dan mengandalkan angka kelahiran atau birth rate dan harapan hidup mortality rate itu buat saya tidak memadai. Hari ini kita perlu juga mungkin secara global mungkin dimulai dari lingkungan kita masing-masing. Kita memerlukan satu pengetahuan atau standar mengenai tingkat potensi kemusnahan kehidupan. Saya menyebutnya extension rate. Jadi kalau kita mengadopsi pandangan bahwa hidup ini selalu dalam situasi ancaman dalam kemusnahan artinya karena kedalaman krisis atau yang bencana yang kita hadapi maka mestinya perlu ada satu parameter misalnya di suatu tempat atau suatu masa tertentu sejauh mana potensi kemusnahan kehidupan di tempat tersebut. Sehingga kita bisa mengukur sebenarnya di setiap jengkal di Indonesia di negara kita sendiri misalnya kita ukur sudah sejauh mana kesehatan biologis dari kehidupan kita. Nah di sini saya kira hanya ada dua kelompok sebenarnya dalam situasi pandemi dan situasi krisis dan saya kira salah satunya akan bertahan yaitu situasi mereka yang saya sebut dengan kelompok antibiotik. Saya menyebut antibiotik ini bukan ini ya bukan suplemen bukan obat. Anti itu artinya memusuhi atau tidak mendukung biotik itu biotika kehidupan biotik. jadi antibiotik itu artinya segala sesuatu yang mengancam memusuhi kehidupan itu sendiri. Dan ini saya kira kita bisa bicara bagaimana negara korporasi juga sebagian masyarakat sipil ya baik kalangan beragama terkadang itu lebih mengedepankan cara-cara yang antibiotik bahkan mengancam kehidupan itu sendiri masih melanggengkan teknologi-teknologi yang merusak kepada kehidupan. baik kehidupan manusia maupun makhluk hidup yang lain. Kemudian kelompok kedua itu adalah probiotik. Probiotik itu artinya mereka yang hidup untuk merawat kehidupan. Mereka yang memuliakan kehidupan. Di sini saya kira selama pandemi kita bisa melihat bahwa solidaritas bela rasa di antara sesama warga terbukti bahwa mereka yang sebenarnya menyelamatkan kehidupan. Dan ketika negara lebih banyak tidak hadir atau abai terhadap nasib warganya sendiri. Saya kira itu mungkin Mas Iwan sebagai beberapa tawaran awal dari atau mungkin pembacaan saya saya kira situasi pandemi hanya bisa diukur pertama harus diukur dari kedalaman krisisnya dan saya menyebutnya dengan kedaruratan. Kemudian yang kedua pasca pandemi juga sangat diukur hanya bisa diukur kalau kita menyikapi krisis selama pandemi ini dengan sudut pandang yang berbeda yang baru dan keluar dari yang Anda sebut tadi kerangka normatif yang seringkali masih menghegemoni kita. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Fayyat atas pemaparannya. Jadi ada beberapa kata kunci yang mungkin akan saya kejar nanti maksudnya akan saya tanyakan dalam diskusi soal kedaruratan itu seperti apa misalnya. Tapi sebelum ke situ saya persilahkan kepada Bung Imam mikrofonnya untuk dihidupkan dan silakan mulai presentasi lebih kurangnya kira-kira 20 menit ide-ide pentingnya saja Bung. Oke silakan selamat mulai. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menuju sore. Siang. Terima kasih pertama-tama untuk FKI telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi sebenarnya ide-ide yang sebenarnya masih mentah tapi memang ini berangkat dari apa bacaan saya dan diskusi saya juga dengan beberapa kolega mengenai persoalan yang tengah kita hadapi bersama sekarang. banyak hal yang sudah dibicarakan oleh Mas Fayad mungkin akan beresonansi dengan apa yang mau saya sampaikan ke depan. Saya tidak akan banyak memberikan beberapa pertanyaan dan alternatif tawaran untuk menghadapi ini tapi mudah-mudahan ini tetap bisa menstimulasi beberapa insight bagi peserta dan juga diskusan nanti mengenai apa yang akan kita hadapi. saya akan mempresentasikan mendiskusikan beberapa ide-ide saya berkaitan dengan judul dari Kecara Ningrat Memorial Lecture hari ini mengenai menerawang peradaban kemanusiaan di tengah pandemi gitu ya. Nah saya membawa sebuah tiga kata kunci yang saya pikir amat sangat relevan dan mungkin beresonansi dengan apa yang disebut Bung Fayad sebagai mode of being. di sini saya akan bicara mengenai nilai ekonomi-ekonomi kemanusiaan dan pertalian sosial. Hal-hal yang sebenarnya tadi juga dibicarakan oleh Bung Fayad tapi mudah-mudahan saya membantu mendiskusikan lebih jauh tawaran-tawaran yang sebenarnya amat sangat menarik. saya pikir saya pikir itu penting karena mungkin kita harus mengantisipasi kendala pandemi ini yang memang tidak membutuhkan konsensus kita bencana tidak pernah meminta persetujuan jadi itu salah satu keyword dan statement yang amat sangat penting dari Bung Fayad yang mungkin menarik untuk bisa dikaitkan dengan apa yang mau saya sampaikan sekarang. Oke saya akan mulai dengan mungkin perdebatan umum yang mungkin sudah capek didengarkan oleh peserta pencerahan dengan memulai lecture hari ini perdebatan antara apakah kita lockdown atau tidak lockdown ada dua perdebatan besar lockdown ancamannya adalah ekonomi kita kolaps kita resesi atau kita harus lockdown supaya kita nanti tetap bertahan ketika yang lain hancur saya pikir di dua pandangan yang problematis dan mungkin kita harus melihat perdebatan publik ini dalam kacamata antropologi dan di sini mungkin nilai sebagai sebuah term yang dulu digunakan oleh Pak Kun dan juga ditulis kembali oleh Pak Amri di Jurnal Antropologi Indonesia menjadi amat sangat relevan bukan untuk melakukan bukan sebagai sebuah konsep yang kita gunakan untuk mengkaji komunitas etnik tertentu tapi bagaimana kita justru merefleksikan dan mensikapi sebenarnya perdebatan publik kita pertumbuhan dan produktivitas adalah sebuah nilai dan dengan nilai itu proyek-proyek politik pengorbanan-pengorbanan semua itu dilakukan bagi saya itu ada yang salah kenapa salah karena sebenarnya ada alternatif atas itu yang bukan berarti mengabaikan ekonomi makro dan kemudian menghindari apapun yang berkaitan dengan market supaya bisa berjalan tapi saya tertarik dengan berjamurannya kegiatan-kegiatan mutual aid yang berlangsung di seluruh dunia dan mungkin di sekitar kita di RT sebelah kita di ruang kita dimana basis akar rumput ini menawarkan pandangan yang tadi disebutkan oleh Bung Fayat bahwa ekonomi itu bukan berurusan dengan aset perhitungan kalkulatif cost benefit analysis sebagaimana ilmu ekonomi yang neoklasik sering mendiskusikan itu dan juga mungkin kita baca di koran-koran ada yang salah dengan itu pertanyaannya adalah kenapa terus-terusan yang dikemukakan adalah nilai mengenai pertumbuhan dan produktivitas sementara dunia mungkin jika akan terus seperti itu mungkin kita akan menghadapi kata strofi yang tidak bisa disepelekan jadi saya pikir ada yang masalah nilai di sini dan sebenarnya ada nilai rezim nilai lain yang kemudian bisa menjadi alternatif saya akan bahas itu tapi sebelum saya akan membahas itu lebih lanjut saya ingin membawa hadirin pendengar untuk kemudian berefleksi dan menarik kembali pelajaran dan juga apa yang sudah terjadi selama ini saya mau membahas ini lebih jauh mungkin kita harus sedikit tidak etnosentrik dalam pengertian etnosentrik bahwa dalam sudut pandang orang yang sedang selamat baik karena kelas sosial etnik ataupun keluargaan kita kenyataannya adalah kepunahan dan kiamat mungkin sudah dirasakan oleh kelompok-kelompok indigenis dan juga mungkin kelas pekerja karena sebuah dampak pandemi dan bencana iklim itu berdampak secara tidak equal sehingga memang sudah ada yang terdampak lebih dahulu di abad 17 ada white man disease di Amerika Utara dibawa oleh Hernan Cortez dari Meklub Meksiko terus mempunahkan banyak kelompok populasi indigenis di Amerika Utara begitu juga sekarang kelompok orang Ayoreo yang dietnografikan oleh Lucas Besire dengan sangat-sangat detail menunjukkan bahwa mereka juga tengah menghadapi persoalan-persoalan itu begitu juga di Siberia antraks yang kemudian muncul karena permafrost yang dulunya terus beku dan kemudian sekarang mencair begitu pun Ebola semua dilatar belakangi oleh intervensi yang ada kaitannya dengan pertumbuhan dan kemajuan itu sehingga dia memunculkan landscape yang disebut Plantation Sand sebagaimana diskusi antropologi telah dibahas dan itu memunculkan zoonotic disease di mana konteks zoonotic disease inilah yang melahirkan pandemi corona dan zoonotic disease ini lahir dari deforestasi sesuatu yang kemudian berlangsung secara masif selama 30 tahun terakhir ini membawa kita pada kondisi yang sangat prekar dan orang-orang yang pernah mengalami itu sudah ada bahkan 100-200 tahun lalu implikasinya besar bahkan mereka mungkin juga tidak memiliki kapasitas untuk menghadapinya jadi kondisi precarity ini kerentanan perasaan di ujung dunia mungkin menunjukkan bahwa ada yang telah patah dari janji-janji yang diberikan oleh teori-teori modernitas yang bisa jadi masih kita agung-agungkan di beberapa diskusi bahwa oke harus ada pembangunan harus ada modernisasi harus ada infrastruktur dan lain-lain tapi tetap ada yang patah karena pandemi ini menunjukkan bahwa deforestasi dan lanskap yang tengah berubah karena orientasi yang terus berkaitan dengan pertumbuhan telah menghasilkan lanskap yang kemudian menghadap ke depan kita sekarang sepertinya kiamat datang lebih dulu sebelum kita ramalkan dan ini mungkin dalam bahasa saya ingat bersama kolega Rino dulu dia bercerita beberapa filosof dan salah satu filosof Bruno Latour menyebutkan le futur vavenir jadi masa depan tengah menghadapi kita hanya ada dua di sini possibilities di apocalypse atau hope di apocalypse sudah kita lihat pertanyaannya apakah kita mau belajar kelompok indigenous sudah merasakan itu dan juga kelompok pekerja dan kelompok kelompok rentan saya mungkin tidak akan terlalu larut di dalam the apocalypse perspektif dalam melihat masa depan dan mungkin dengan itu mungkin hanya akan memberikan legitimasi terhadap state of exception dimana power power politik kepentingan kepentingan politik sering bermain di situ sesimpel dari bisnis-bisnis masker dan lain-lain jadi state of exception bisa dimanfaatkan karena struktur ketimpangan yang ada di society kita saya pikir ada hope di sini dan banyak kasus yang sudah menjelaskan hal itu saya cuman melihat bahwa krisis itu sebagaimana tadi disebutkan oleh Bung Fayad sebuah kata strofi itu adalah kris revelatris jadi dia sebuah krisis yang menyingkap dia menyingkap apa dia menyingkap persoalan-persoalan yang seringkali kita taken for granted growth and productivity apa memang harus kita seperti itu sudah banyak ekonom heterodox yang menawarkan pendekatan-pendekatan lain dengan degrowth dan well-being kita juga harus mempertanyakan beberapa kerangka acuan policy atau basis gerakan sosial yang sering menggunakan istilah social capital seakan-akan soliditas adalah aset atau capital yang digunakan untuk kalkulasi-kalkulasi ke depan mungkin kita harus bisa melihat hal lain dari kegiatan itu kita bisa melihat itu sebagai kinsip as care sebuah pendekatan baru dalam antropologi yang tengah kembali pendekatan-pendekatan kekerabatan yang tidak berputar-putar pada diagram-diagram tapi berkaitan dengan bagaimana orang membangun mutilities of being sesuatu yang saya mungkin terjemahkan secara awal sebagai pertalian sosial yang belum tentu dibangun atas dasar darah sebagai metafor ataupun sebagai basis dari ikatan perkawinan tapi atas dasar kemanusiaan friendship dan lain-lain mungkin kita juga harus berpikir bahwa apokalips ini harus kita kritisi karena kenyataannya mungkin ada possibilities dan hope orang lebih mudah membayangkan kiamat ketimbang berakhirnya sistem kapitalisme ini adalah diktum yang sering banyak didiskusikan oleh kalangan ilmuwan sosial progresif sebenarnya ada alternatif itu karena kenyataannya juga membuka mata kita misalnya bahwa bullshit job dan financial capitalism dengan sektor-sektornya yang sebenarnya bisa dikerjakan di rumah atau tidak dikerjakan sama sekali itu tetap bisa membuat masyarakat berfungsi sementara essential workers yang sekarang sedang bertumbangan di Indonesia adalah sektor yang amat sangat penting meski mereka underpaid itulah Chris Revelatrice dia menyingkap persoalan kita mungkin kita harus juga membayangkan tidak lagi ada perspektif-perspektif kompetisi kita ketimbang solidaritas dan mutual aid buat apa kita membandingkan bahwa angka kita lebih kecil daripada Amerika jika memang ternyata tetap ada nyawa yang meninggal di tempat kita justru mutual aid lah yang membawa kita pada kebertahanan dan mungkin ini sepakat dengan Bung Fayad dengan penutupnya yang menjelaskan bahwa kesetiakawanan dan rasa kebersamaan sebagai basis menghadapi persoalan kancuran peradaban ini bisa dibuat menjadi relevan dari semua itu mungkin kita harus merubah dan mungkin kita harus menawarkan ke publik membuatnya jadi lebih simpel menjelaskan dengan lebih gamblang apa yang sudah dilakukan di antropologi yang ternyata sudah mengkaji hal-hal yang telah saya sebutkan di atas mendiang David Graeber yang sebulan lalu saja meninggal dan juga Keith Hart salah satu mentor silence dia dalam artian dia tidak dispervisi oleh Keith Hart ketika PhD menawarkan apa yang disebut ekonomi ke manusia disini adalah pendekatan yang menghargai value diversity keaneka ragaman cita-cita manusia mengenai apa hakikat ekonomi dan disini ekonomi bukan hanya dilihat sebagai sebuah pengaturan sumber daya dan komoditas tapi ekonomi adalah sebuah aktivitas yang bertujuan untuk merekonfigurasi bentuk-bentuk pertalian sosial antar manusia bisa macam-macam bisa jadi setara bisa jadi kemudian saling bertukar hal-hal yang diteliti oleh antropologi selama 100 tahun terakhir meskipun sudah sekarang agak diabaikan oleh mahasiswa-mahasiswa baru konsep ini yang saya pikir penting dan kemudian ternyata berjalan berbarengan dengan betapa pentingnya care perawatan pengasuhan yang kemudian menginfluence beberapa kajian antropologi sebagai kinsip as care jadi disini kita bicara tidak bicara mengenai pengelolaan sumber daya dan kemakmuran sebagai value in itself kita membicarakan relasi sosial yang dicetat-citakan apa sih yang dianggap baik sebagai manusia tanpa mesti kita terjebak dalam kotak-kotak cultural relativism jadi disini ekonomi kemanusiaan itu berpusat pada manusia dengan pikiran tinggikan dan pertalian sosial dan disini sebenarnya kritik terhadap ilmu ekonomi dasar yang nampaknya memang cukup dominan bahkan bisa jadi di disiplin antropologi sendiri dan juga bisa jadi karena ini dekat dengan pendekatan-pendekatan biologi mengenai behavioral system dan behavioral relations yang berbasis dari evolusionisme mungkin kita harus mempertimbangkan kembali pemahaman kita mengenai itu dan antropologi memiliki kekayaan cerita mengenai bagaimana ini dilakukan tanpa mesti terjebak dalam romantisasi kelompok-kelompok etnik tertentu seratus tahun antropologi telah menyediakan kita ratusan mungkin ribuan etnografi yang membuka ruang imajinasi kita mengenai apa yang mungkin dalam menghadapi katastrofi dan membayangkan dan menyingkap apa yang sebenarnya bisa kita lakukan selain terjebak dalam mantra-mantra progres sebagai poin akhir saya merasa karena ini diberikan oleh kuncara ningrat dalam rangka kuncara ningrat memorial lecture mungkin amat sangat menarik kita kembali ke kuncara ningrat saya iseng mencari ketika saya mengelaborasi konsep pertalian sosial dan juga mutual aid dan juga human economics apakah jejak-jejak itu bisa kita jumpai saya punya intuisi bahwa itu ada dan saya tiba di artikel ini sebuah esai yang ditulis oleh kuncara ningrat di tahun 1977 6 tahun sesudah sekitar 7-8 tahun sesudah Soeharto berkuasa banyak poin-poin penting yang sebenarnya berbicara mengenai apa yang saya bicarakan tadi dan apa yang Bumfayat bicarakan sebagai sebuah alternatif dalam memahami pengorganisasian sosial di tengah tekanan-tekanan kehidupan mungkin tidak berbicara mengenai bencana tapi perlu diingat bahwa kuncara rangat bilang di pembuka artikel ini Gotong Royong tidak ada di dalam buku-buku Jawa kuno di Kakawin dia berdiskusi dengan Zodmulder apakah ada kata Gotong Royong tidak ada itu adalah suatu hal yang baru saya punya intuisi bahwa konsep ini Rat kaitannya dengan kolonialisme dan juga transformasi besar yang terjadi selama satu abad sebelum Puncara Ningrat menulis ini yang menariknya dia mengemukakan kritik sebenarnya yang mungkin dikemukakan dengan gayanya di tengah Orde Baru yang tengah mencengkram kuat di masa itu tentang beberapa problematisnya kalau kita juga menggunakan term Gotong Royong dengan sangat simbolik saja sebagaimana biasanya digunakan waktu itu dalam konteks pemerintahan dan membangun fasilitas publik di sini ada empat nilai yang dia tawarkan empat nilai yang saya pikir banyak didiskusikan dan mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang sekarang melakukan mutual aid ibu-ibu yang berlangsung di RT-RT kelompok indigenis yang kemudian mengantisipasi itu dengan berbagai aturan-aturan dan pengelolaan berbasis kolektif yang menjelaskan bahwa manusia tidak hidup sendiri manusia tergantung dengan sesamanya ia harus memelihara hubungan baik dengan sesamanya karena jiwa sama rata dan sama rasa dan oleh karenanya pengambilan keputusan di sini Pak Kuncaraningrat membicarakan soal jiwa Gotong Royong soul dan ini mungkin erat kaitannya dengan value sendiri mungkin bisa jadi ada pengaruh kelakon di sini bahwa kita harus berusaha sedapat mungkin untuk bersifat konform berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas terdoreng oleh jiwa sama tinggi sama rendah perlu diingat dia mengetnografikan ini di kalangan petani kalau tidak salah di kebumen dan sekitarnya dan inilah nilai-nilai kelas pekerja yang selama seratus tahun dalam struktur kolonialisme telah menghadapi persoalan yang amat sangat besar jadi bisa jadi ini adalah respon terhadap krisis yang memang dihadapi oleh kelas tertentu dalam kebudayaan jawa mungkin saya akan tutup dengan sebuah komentar dari Margaret Mead saya senang bahwa Panitia menyebutkan kata peradaban karena peradaban itu term yang digunakan dalam antropologi di Perancis dan kebetulan saya mabung fayat dari Perancis jadi Inggris Society America Culture ini agak-agak stereotypical tapi saya ingin kembali ke kata Civilization itu sendiri dan mengaitkannya dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Kun suatu ketika Margaret Mead ditanya oleh mahasiswanya sejak kapan peradaban itu bisa muncul mahasiswanya berharap Margaret Mead akan berbicara mengenai alat pancing monumen besar tapi Margaret Mead bilang bukti paling pertama dari adanya peradaban adalah retaknya dan sembuhnya sebuah tulang paha manusia yang menunjukkan bahwa ada orang yang menyembuhkan itu disitulah evolusi dan survivalitas itu disebut oleh Bung Fayat sebagai co-survivalitas dan itulah peradaban selama itu bisa kita lakukan civilization will prevail saya pikir dari saya itu dulu Bung Iwan kita bisa terbuka untuk diskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bung Iman atas presentasinya disini sebetulnya kita saya lihat di layar ada Bu Ustin Kuncerang Ningrat selamat siang semoga bisa mendengarkan kita semua juga ada Pak Profesor Budi Santoso dua beliau ini kami sangat sayangi semoga masih bisa mendengar oke diskusi yang menarik dari kedua pembicara saya saya bukan punya pertanyaan tapi ada hal-hal yang saya pikir perlu dijelaskan supaya kita semua mendapatkan penerawangan sesuai dengan judul itu dengan pas dan pasti mungkin ini pertanyaan yang yang cukup lucu saya ingin sebenarnya ingin kusfayat menjelaskan atau imam juga boleh jika akhir dari peradaban adalah ulah manusia bagaimana menyampaikan hal ini pada halayak karena kan halayak komunitas-komunitas yang kita kenal mengajarkan bahwa kiamat adalah urusan Tuhan padahal dari presentasi kita bisa melihat bahwa itu suatu proses yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan tapi ini penting untuk menjaga dunia berumur lebih panjang apakah ada ide soal itu mungkin silakan di respon dulu mungkin oleh Bu Upayat terima kasih Pak Iwan halo saya bisa dengar baik saya kira begini saya saya kira ada banyak persepsi yang belum utuh mengenai mengenai kiamat saya kira selama ini kecenderungan positifisme di kalangan para ilmuwan saya kira juga di kalangan para intelektual di satu sisi menganggap bahwa kiamat itu wacana reksioner di sisi lain ini kalangan beragama saya kira juga ini kan konsep kiamat itu kan khas kalangan beragama sebenarnya dan saya tidak tahu dengan beberapa mungkin ada beberapa kepercayaan yang lain yang mempercayai adanya siklus dunia ini bahwa walaupun dunia ini berakhir dia akan kembali bermula dan seterusnya ada banyak ada banyak worldview ada banyak kepercayaan mengenai hal tersebut bagaimana kita menjelaskan bahwa sebenarnya kiamat ini dapat dipercepat atau diperparah oleh tangan manusia ini saya kira problem teologis problem teologis dan kali ini mungkin saya akan lebih banyak bicara pada tataran teologis untuk menjawab pertanyaan itu jadi buat saya perlu dibedakan antara dua jenis kiamat yang pertama merupakan prerogatif Tuhan yang saya kira hal itu yang termaktub di dalam kitab-kitab suci kalau di dalam keyakinan umat islam misalnya jelas termaktub di dalam Al-Quran di dalam banyak sekali riwayat atau cerita hadis dan seterusnya kiamat yang saya kira tidak membutuhkan intervensi manusia secara utuh secara total dalam arti suatu saat akan berakhir namun pertanyaannya bagaimana dia akan berakhir nah disini saya kira ada yang putus juga dari kesadaran banyak orang dari kesadaran umat beragama bahwa kiamat itu selalu ya sebagaimana layaknya sunatullah atau ketentuan Tuhan di muka bumi dia memiliki hubungan kausal ya dia memiliki hubungan kausal dan ini yang perlu diperkenalkan bahwa ada relasi ya bahwa memang ada kiamat besar yang nantinya tidak akan terkait dengan keinginan kita dan kehendak kita bahkan rekayasa kita tapi apa ada kiamat-kiamat kecil yang mendahuluinya yang itu mengakibatkan apa terjadinya kiamat dalam skala besar ini benar-benar terjadi ya jadi ada hubungan kausal yang terus-menerus dan ini mau tidak mau harus dilacak pada perkembangan dari kehidupan manusia itu sendiri nah disini saya kira memperkenalkan cara berpikir kausal itu bahwa ada hubungan sebab-akibat memang ada prerogatif Tuhan tapi Tuhan itu tidak bekerja di luar sejarah jadi ini saya kira kesalahan sebagian umat beragama bahwa berpikir bahwa Tuhan itu tidak ikut tidak terlibat di dalam sejarah Tuhan terlibat di dalam sejarah hanya melalui relasi kausal melalui relasi sebab-akibat jadi ada faktor sejarah yang terlibat di sana dan untuk melacak hal tersebut kita harus membaca sejarah katastrofi yang diakibatkan oleh tangan manusia saya kira kalau di dalam sejarah katastrofi dunia secara umum peradaban manusia akan lebih banyak muncul kiamat-kiamat yang dibuat oleh manusia dan itu yang saya sebut dengan kiamat sesaat yang saya sebutkan tadi misalnya hancurnya radiasi nuklir di Hiroshima Nagasaki saya kira kalau saya tadi mencoba menerapkan kriteria bahwa bagaimana kiamat itu mesti dipahami secara secara serius kita bukan sekadar mengukur tingkat kematiannya tingkat kemusnahannya dan kehancurannya tapi kita bisa melihat bahwa apa yang akan terjadi masih lebih panjang daripada apa yang kita ketahui semua dan mungkin singkat kata saja bahwa hubungan kausal inilah yang akhirnya harus membuat kita lebih eksplisit bahwa semua problem yang menghancurkan kita lebih banyak muncul dari ulah kita sendiri jadi disini Tuhan tidak bisa menjadi kambing hitam tidak bisa menjadi pelampiasan penjelas faktor penjelas yang serta-merta kita akan alihkan bahwa semua ini karena ganda Tuhan Tuhan telah menetapkan satu memberikan tanda-tanda dan kitalah yang mempercepat tanda-tanda itu sehingga mau tidak mau ini menjadi tanggung jawab dari manusia itu sendiri itu saya kira perspektif teologisnya Pak Iwan jadi artinya hal-hal yang Gus Fayad katakan ini juga diajarkan di pesantren memaham seperti ini jadi sedikit jadi misalnya konsep kiamat saja itu ada tiga ada kiamat Sugro ada kiamat Usto ada kiamat Kubro jadi kiamat itu ada kiamat kecil ada kiamat menengah dan kiamat besar nah ini seandainya dijelaskan dengan kesadaran ilmu sosial kan lebih menarik kenapa karena kita kalau kita lihat eskalasi krisisnya di masing-masing tahapan ini terjadi jadi mulai dari krisis ekologi krisis sosial sampai kepada krisis moral dan seterusnya jadi ternyata konsep kiamat itu tidak sesimplistik yang kita ketahui selama ini Imam mungkin ada ingin menyambung ya menarik ini yang mungkin bisa kita eksplorasi adalah sebenarnya apa yang kemudian terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin tidak memiliki metafor dan metanaratif suatu konsepsi rentang waktu di tempat dia di dalam waktu itu seperti orang modern dan agama-agama modern misalnya orang Ebola atau orang Ayoreo yang sempat saya tadi sebutkan disini mungkin ada banyak persoalan konsep kiamat itulah yang kemudian menjadi basis kosmologinya dan dia kemudian bagi orang Ayoreo setidaknya melalui etnografi Lucas Pesir yang amat-sangat menarik itu justru kerangka kosmologi apokaliptik yang kemudian bekerja jadi dia bukan takut dan lemah menghadapinya karena percaya akan ada kiamat tapi konsepsi mengenai kiamat itu sendiri justru lahir belakangan ketika dia mengalami pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi kita seperti kiamat jadi begitu juga Ebola Ebola itu penjelasan Barry Hewlett misalnya di Uganda ya persoal ini sama seperti di kita sebenarnya konsepsi penjelasannya adalah pasti ada kaitannya dengan spirits misalnya tapi perlu diingat agama-agama yang ada di berbagai tempat yang bisa jadi tidak berhubungan dengan agama-agama besar tidak memahami konsep sesudah hari akhir sehingga mungkin penerimaan moralnya atas fenomena ketika dia itu kemudian mati atau sebagian komunitasnya menghilang itu akan amat sangat berbeda jadi mungkin itu berbeda nah tapi satu hal yang menarik menarik jika kita refleksikan mungkin beda ya dengan Bung Fayad yang kemudian dari tradisi yang memang mungkin secara ketat punya tradisi yang sangat menarik dalam memahami tadi saya tertarik sebenarnya dengan komentar-komentar beberapa tokoh dalam bentuk agak-agak menggelikan tapi menyimpan suatu hal yang menarik kayak misalnya Ustadz Abdul Somad bilang bahwa Corona adalah tentara Allah itu sebenarnya kan proses meaning making terhadap situasi ini dan menariknya dikaitkan itu dengan jatuhnya sistem yang dianggap kufur dan apa yang dimaksud kufur jelas geopolitik tentang geopolitik sekarang atau The Powerful jadi dia bisa twist itu sebagai sebuah harapan dan ini juga berlangsung di ISIS wildfire yang terjadi di California dalam beberapa teks-teks yang ada di dalam forum-forum di kelompok ISIS melihat itu sebagai salah satu simbol-simbol kebangkitan kehilafahan ya seperti Bung Fayyad bilang alternatif dan pemahamannya berbeda-beda memang mungkin karena eskalasinya belum cukup besar dalam artian dalam pengertian pengertian mengglobal yang disebutkan oleh Bung Fayyad lebih mengglobal dalam artian satu lingkar sosial dari kita sudah ada yang meninggal tapi satu sisi yang percaya akhir zaman justru mengaitkannya selalu terutama dalam kelompok-kelompok Pentecostal Injili ataupun kelompok Islam Revivalis yang sangat memiliki dorongan kuat untuk percaya ada akhir zaman karena mereka percaya pensucianlah di situ karena misalnya kalau Kristen ada second coming kalau dalam umat Islam ya itu dalam ISIS misalnya kemenangan umat Islam sebelum kemudian kiamat jadi itu menarik sebagai metafor-metafor jadi ya kalau ditanya apakah itu jadi relevan ada yang relevan ada yang tidak relevan gitu ya gitu Bung Imam oke Bung Imam sekarang langsung ke Bung Imam kita kan sebagai antropolog sering baca etnografi dan dalam beberapa etnografi yang kita baca pasti ada penokohan jahat spirit-spirit jahat gitu ya kalau kita bandingkan spirit-spirit jahat itu apakah dia merupakan aktor-aktor simbolik dari ketakutan orang-orang terhadap sesuatu yang asing alien misalnya adalah kapitalisme karena tidak bisa dicernak dengan pemikiran karena terlalu abstrak itu digambarkan menjadi setan-setan dari luar gitu atau bahaya-bahaya kira-kira bagaimana menurut Bung Imam ya ya tentu hal-hal seperti itu ada ya tapi itu spesifik setiapnya dalam kajian antropologi of christianity sebagai subfield yang tengah berkembang sekarang nyebutin bahwa ada yang disebut diabolizing culture mengibliskan kebudayaan mengibliskan gitu ya jadi itu proses membuat sens kontradiksi atau problem of evil kenapa terjadi kejahatan ini kenapa pada ini dan itu biasanya sangat semitik dalam artian tradisi-tradisi semitik yang melihat itu secara opposisional hal yang mungkin tidak ada di Southeast Asia ataupun Afrika yang justru melihat spirit itu bukan persoalan baik dan buruk jadi dia bisa memberikan kehidupan dia bisa memberikan kematian jadi tapi ada kalahnya memang banyak etnografi menggambarkan bahwa kondisi-kondisi yang tidak dimengerti itu selalu dikaitkan dengan devils misalnya etnografi miktausik terhadap para petani di Kolumbia dan Bolivia dan juga penambang itu melihat bagaimana struktur kerja uang dalam pengertian material uangnya dan lain-lain itu dikaitkan dengan the devils jadi selalu ada hal seperti itu dan saya pikir tidak mungkin tertutup juga virus atau langkah-langkah yang menghalangi virus itu tersebar misalnya jika mereka percaya virus adalah tentara Tuhan itu benar kita harus belok ke situ karena kan bahkan di dalam kebudayaan Jawa ada istilah pagebluk yang artinya itu kan satu agent-agent yang invisible yang membuat kita harus beristirahat karena kita tidak mampu untuk melawannya oke mungkin saya masih ingin mancing ya topik-topik di topik ini kan sekarang banyak nih sejak tujuh bulan kita menghadapi pandemi ini diam di rumah banyak webinar-webinar dan di masa pandemi kayaknya ada satu pola bahwa webinar itu adalah strategi adaptasi untuk melakukan A untuk melakukan B untuk melakukan C apakah itu bisa kita baca sebagai suatu reaksi kepanikan atau kita bisa belajar dari sana bukan belajar tips-tips hidup tapi tips-tips bagaimana sebetulnya kita mempunyai satu kebingungan dan kekacauan dalam memahami kedaruratan seperti yang dibicarakan oleh Mas Fayad apa ada komentar dari Mas Fayad ya terima kasih saya kira sebagai satu refleks ya spontanitas dari orang-orang yang sedang mengalami krisis sedang mengalami kesulitan ini kan ada suatu kondisi psikologis yang psikologis sosial yang saya kira rumit ya dan saya kira yang masih kurang hari ini cuman ditulis adalah narasi dari orang-orang yang mengalami krisis itu saya sebenarnya pernah menggagas satu antologi kecil mungkin bukan antologi kecil tapi bisa jadi sangat banyak yang memuat cerita-cerita orang-orang selama pandemi sebenarnya sempat ingin menggagas itu tapi belum kesampaian intinya apa bagaimana misalnya seorang pekerja kesehatan harus puntang-panting misalnya menangani pasien misalnya bagaimana cerita pasien yang ada di ruang-ruang tersembunyi di rumah sakit yang terisolasi terkarantina dan seterusnya yang dikarantina begitu juga bagaimana orang-orang yang para pekerja baik korban yang langsung maupun yang tidak langsung ini saya kira ada banyak cerita yang sebenarnya perlu dirangkai dan kita tidak bisa hanya membaca di media yang itu merupakan satu perang statement saja jadi kita lebih banyak saya kira disibukkan oleh reaksi-reaksi yang tidak berhubungan dengan penyelamatan itu tesis saya artinya penyelamatan itu artinya apa bahwa ada nyawa manusia atau sejumlah manusia yang sedang terancam di dekat kita baik terancam dia akan terenggut secara langsung atau tidak langsung dalam jangka panjang yang kita tidak tahu kapan dia atau mereka akan bertahan mampu bertahan sampai sejauh mana mereka mampu bertahan selama krisis itu saya kira apa yang tadi disebukan oleh Bung Ima mengenai mutual aid dan seterusnya itu bisa dipahami sebagai reaksi artinya tidak memberikan pengaruh yang signifikan juga dalam mengalami krisis tapi juga bisa dipahami sebagai suatu metode bahkan pola dan bahkan culture baru budaya baru atau habit habit baru yang saya kira akan membentuk struktur sosial tersendiri atau struktur kebiasaan kita dimulai dari hal-hal seperti itu saya kira ini tergantung bagaimana kita memahami tingkat kedaruratan dan sedarurat apa juga kita bertindak begitu nah disini saya kira ada satu satu hal yang selalu muncul ya bahwa kita cenderung memahami kedaruratan itu sejauh sebagai suatu yang harus kita reaksi harus kita sikapi secara spontan saja kita tidak punya pemikiran yang panjang yang mendalam yang berdaya tahan lama yang bertahan lama mengenai kedaruratan seolah-olah begitu situasi mulai membaik kita akan kembali kepada zona normal tadi kembali kepada zona normal lagi dan saya tidak menyebutnya zona nyaman tapi zona normal lagi dan normal ini siapa yang menciptakan kita sendiri dan kita sendiri juga direkayasa dibentuk oleh normalitas ini saya kira gitu ya ini lebih dari sekadar soal lebih dari sekadar soal pakai masker tapi ini soal cara memahami jadi ketika mutual aid termasuk respon terhadap statement politisi hanya dilakukan dalam kerangka reaksi dan reaksi maka dia tidak akan melakukan satu tidak akan memberikan kontribusi bagi penyelamatan kehidupan nah disini saya sepakat ada kerja-kerja silent ya kerja-kerja yang mungkin tidak keren ya bisa jadi menanam pohon bisa jadi membantu pemulihan ekosistem sarang kelelawar misalnya sebuah komunitas di pedalaman gunung misalnya atau orang-orang warga-warga hal-hal yang sebenarnya too usual gitu ya terlalu biasa untuk disebut luar biasa tapi hal-hal seperti itu menyelamatkan kehidupan ribuan kali lebih lebih efektif daripada kita yang berpikir sedang melakukan penyelamatan gitu itu saja mungkin jadi saya punya kritik jadi makalah terhadap solidaritas jadi saya punya kritik bahwa bagi saya tidak cukup solidaritas jadi solidaritas itu sebenarnya hanya reaksi di awal-awal pandemi karena kita melihat bahwa ada ada tetangga atau saudara kita atau teman kita yang sedang kehilangan pekerjaan saya juga punya kritik terhadap problem apa istilah solidaritas itu buat saya ada sesuatu yang harus lebih mendalam daripada sekedar solidaritas dan itu adalah kontrak sosial baru yang disebut dengan co-survivality tadi itu rasa kepertahanan bersama ada di makalah ya one gue bisa nyambung ya boleh-boleh terima kasih Bung Fayyat memantik isu itu karena di makalah saya saya juga menyebutkan beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan dengan ekonomi apa yang saya mungkin ini sebenarnya readernya maksudnya ke beberapa antropologi atau ilmuwan sosial ya apa yang disebut dengan ekonomi-ekonomi kemanusiaan kenapa dia ada jamak kenapa Graeber menggunakan itu dengan istilah yang jamak karena dia percaya in reality sebenarnya ada jamak dan kondisi apa yang kemudian melatar belakangi orang berpikir hanya satu dalam hal ini yang tadi Bung Fayyat sebutkan melihat semua sebagai aset pertumbuhan dan lain-lain homo economicus gitu ya yang itu jadi basis dasar bagaimana orang membayangkan dan mengantisipasi ini dan saya juga sebutkan bahwa misalnya mungkin alternatif-alternatif lain sudah setua umur umat manusia itu sendiri pertanyaannya bagaimana membuat dia jadi kontrak sosial itu saya sepakat dan oleh karena itu mungkin harus di apa ya saya gak suka kata main streaming harus dibuat menjadi wacana publik bahwa ada alternatif-alternatif atas itu dan Pak Kun sendiri membahas Bung Fayyat di dalam tulisannya mengenai Gotong Royong antara yang spontan dan yang memang terbangun atas suatu proses-proses kontrak sosial misalnya dia memberitakan antara saya lupa antara Gotong Royong sambatan dan guyuban dan lain-lain dimana bagi yang spontan bagi dia yang mungkin itu berkaitan dengan survival tapi ada yang memang itu dilakukan dalam rangka kontrak sosial dari sebuah komunitas yang yang itu bisa jadi ya bisa jadi merespon struktur agraria yang ada dan persoalan yang ada di Jawa waktu ini jadi saya saya lebih ke kesepakat sih memang dengan bahwa ini juga bukan dalam konteks reaksioner gitu ya gitu Iwan oke terima kasih ini di layar nih udah ada sekitar 18 pertanyaan jadi kayaknya harus diladenin kasihan soalnya dan pada penasaran dari 18 itu saya bisa merangkum beberapa jadi ada beberapa nama ada Ibu Safita dari Presiden University ada Ibu Betina Baban ada Bapak Darmawan Liswanto dari Yayasan Titian lalu ada Ibu Mutiagani ada Dr. Surya Afif yang saya juga sempat membaca saya harus merumuskan pertanyaan-pertanyaan itu yang pertama adalah bahwa pandemi ini kan memperlihatkan sesuatu ketelanjangan yang tidak kita duga sesuatu bisnis as usual yang tadinya bisa dianggap normal dan biasa tiba-tiba rusak dan kejujuran muncul dipaksa karena pandemi selama 7 bulan tiba-tiba ini kata Ibu Seraya ada kita bisa melihat adanya perselingkuhan dalam tanda kutip antara sistem politik dan sistem ekonomi dan kapital segala macam dan kita melihat borok-borok saya tidak begitu tahu bagaimana menanyakannya tapi saya merasakan itu bahwa terjadi sebetulnya kondisi dimana kita tahu kok kita lagi dibohongin kita tahu kok sebetulnya pemerintah mungkin tidak berdaya dan ini saya tidak ngomongin pemerintah Indonesia saya ngomongin pemerintah dimana-mana yang bereaksi panik dan seperti itu dan ini kan adalah konteks peradaban jadi apakah ini mungkin ini krisis yang harus dilalui untuk bangkit atau ini akan terus bablas terus menjadi sesuatu yang mengarah kepada kepunahan mungkin nanti dijawabnya tapi ini ada pertanyaan juga yang menarik dari Pak Darwawan di Suwanto di masa PSBB sekarang kita tidak bisa ngapa-ngapain di rumah saja lebih aman bagaimana sebetulnya kita bisa merancang atau menggiatkan konektivitas yang hilang mungkin dalam human economy maksudnya sementara kita tidak boleh kemana-mana ada kontras kontras itu dan apalagi dihubungkan dalam subjek manusia sebagai orang yang berada dalam ekosistem harus bagaimana berpikirnya dalam kondisi kita harus terbatas tidak boleh ngapa-ngapain ada pertanyaan itu terus saya pikir ini dari anonymous attendee dia tidak mau nyebut dari mana ini soal abiotik pertanyaannya pendek lagi orang yang setuju sama herd immunity itu termasuk orang antibiotik atau bukan kenapa sih bisa ada begitu jadi saya rasa kita tidak pandai untuk bertanya karena persoalan ini terlalu besar tapi cobalah dikasih sedikit penyegaran kepada kita di sini terima kasih silakan Bung Fiatul boleh Bung Imam dulu boleh silakan saya jawab Bang Darmawan dulu kali ya jadi kemarin saya sempat ngasih beberapa diskusi di grup latihan penelitian etnografi pertanyaan simple kenapa sekarang orang banyak ngurus tanaman gue selalu berpikir bahwa bahwa hubungan hubungan pertalian itu tidak pernah hanya spesifik kepada manusia dan relasi dengan tanaman adalah salah satunya ini cuma ilustrasi bahwa boomingnya itu juga ada kaitannya dengan caring jadi ada kaitannya dengan melakukan alternatif imajinasi lain untuk ritual keseharian mengenai yang kedua yang berkaitan dengan human ekonomis dalam artian membayangkan kita membangun kembali koneksi 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 sebenarnya ada banyak juga gejala-gejala dimana koneksi dan kemudian co-survivality itu terbangun melalui digital media misalnya kolega saya Inai Rahmani dan Aryan Utomo di Melbourne menulis mengenai digitized food networks yang itu bicara mengenai bagaimana orang saling beli padahal barangnya juga gak enak-enak amat tapi orang saling beli dalam artian orang kemudian mutuli orang membeli bukan karena hitungan-hitungan kalkulatif tapi bahwa dia ingin mempertahankan ikatan-ikatan itu sebuah sebuah tindakan yang bukan exchange bukan kalkulasi tapi itu give dan mungkin disadari atau tidak dan itu sebenarnya salah satu saja mungkin dari sedemikian banyak hal yang ternyata dilakukan dan mungkin juga kita tengah membangun cara kita melihat koneksi dan membangun apa yang kita sebut pertalian-pertalian sosial itu dan kenyataannya bahwa bisnis tidak sepenuhnya bisnis itu sebenarnya menarik buat saya karena ini adalah bisnis yang mengandalkan pertemanan keluarga orang dekat memberikan kerjaan kepada orang yang dirasa tengah krisis ini sebenarnya contoh gitu ya bahwa kita pun bisa melakukan apa yang disebut prefiguratif politik jadi politik yang dengan existing institution dengan lembaga yang ada dalam berhubungan kita kemudian kita merubah itu sedemikian rupa sehingga meaningnya lain dalam hal ini berdagang saya pikir banyak ya disitu contoh mengenai bagaimana pertalian sosial dibangun mungkin tantangannya lain lagi adalah apakah harus sos digital media yang tantangan paling besar adalah membangun relasi-relasi dimana spasial proximity itu kemudian berubah jadi itu juga mungkin yang tengah terjadi dan mungkin jangan-jangan jika memang ini akan terus berlanjut bertahun culture akan terus kemudian berubah gitu gitu Iwan mau Bung Fayat dulu atau lanjut ke yang lain untuk pertanyaan Bang Darmawan kayaknya tadi berkaitan dengan pertalian sosial masih di mute oke saya saya nyambung ya pertama saya kira tidak sedeterministik itu ya bahwa kita akan selamanya bisa mengatasi situasi krisis saya kira resep-resep yang telah diajarkan atau dicoba dipakai oleh teknokrasi kesehatan kita hari ini saya menyebutnya teknokrasi kesehatan karena ini lebih global daripada sekadar industri kesehatan mencakup include di dalamnya industri kesehatan itu saya kira hari-hari ini yang saya kira bekerja dengan profit terbukti tidak bisa memberikan resep-resep penyelamatan yang efektif dalam arti mereka ada pernyataan bahwa tidak bisa sekarang korporasi dan negara yang menganut sistem kapitalisme ini menjadi pionir di dalam penanganan krisis terbukti itu memang tidak bisa malah memperburuk situasi krisis dan malah terus mendorong ancaman kepunahan tersebut nah tapi juga kita tidak bisa bilang bahwa kita pasti akan punah nah disini saya kira saya punya satu saya ingin belajar dari satu wisdom yang diajarkan oleh oleh hadis nabi jadi saya kira menarik kalau kita mengaitkan wacana agama dengan wacana sosial antropologi dan ilmu sosial secara umum bahwa ada satu hadis yang disebutkan yang menyebutkan bahwa menalamlah engkau satu pohon walaupun kiamat besok akan terjadi ada juga ada juga anjuran moral bahwa tebuslah dirimu dari api neraka walaupun dengan membelah kurma membelah satu potong kurma artinya begini ada situasi dimana manusia itu pada akhirnya tidak bisa mengelakkan diri dari apa yang akan terjadi jadi what is coming apa yang datang akan datang jadi tidak bisa ditolak tapi bahwa dia bisa menghadapinya dengan situasi yang lebih baik dengan persiapan yang lebih baik saya punya satu metafor yang buat saya agak sebenarnya agak menyedihkan agak melangkolis ini yang ingin sebenarnya tadi saya coba sampaikan tapi saya lupa tadi menyampaikannya inti dari presentasi saya itu adalah sebenarnya mempersiapkan kematian dengan cara yang lebih baik tapi kita tidak bicara kematian secara individual tapi kita bicara kematian pada tataan peradaban disini saya kira tentu ada pasang surut ada dialektika mungkin ada timbal balik antara hal-hal yang mempercepat kemusnahan dan hal-hal yang juga menghindarkan diri dari kemusnahan dan persoalannya adalah bagaimana agar antagonisme ini saya kira dipicu oleh tentu oleh kemarunya sistem kapitalisme sekarang ini tidak berujung pada kehancuran dari hal-hal yang sudah kita bangun bersama seperti negara kita ini misalnya karena ketika tadi saya menyebutkan bahwa negara dan korporasi itu kerap kali berada di pihak yang anti kepada kehidupan antibiotik maka itu sebenarnya mereka sedang melakukan bunuh diri dengan situasi tersebut politisi yang bermain api dengan situasi pandemi terbukti pada akhirnya akan terjungkal kalau kita lihat ada satu tesis menarik dari kawan saya namanya Bosman Batubara dia menyebutkan dalam bukunya tentang COVID-19 bahwa sekarang ini terjadi kocok geopolitik atau kocok kekuasaan artinya hari ini pemerintah terbukti mendelegitimasi dirinya dengan tindakan-tindakan yang dilegitimate jadi tidak butuh revolusi yang mungkin diniatkan secara sistematik secara sadar pandemi itu sendiri adalah situasi revolusioner sebenarnya karena memperlihatkan watak asli dari teknokrasi kita hari ini dan ini saya kira teknokrasi ini global ini saya kira jadi tidak sedeterministik itu tidak se-finalis itu kemudian soal PSBB bagaimana kita bisa memperkuat saya kira yang diperlukan itu bukan tips hidup saja atau tips selamat tapi tips bisa bertahan bersama-sama seandainya ada buku yang bisa memperkenalkan itu saya kira hal-hal yang kecil seperti kita mengecek kondisi keluarga kita kerabat kita kemudian kita melihat tetangga kita ada konsep yang menarik juga sebenarnya dalam saya ingin cerita secara subjektif dari tradisi Islam yang saya kenal bahwa konsep tetangga itu di dalam ajaran Islam itu mencakup 40 rumah di 4 arah mata angin jadi bayangkan kalau 40 rumah itu masih tetangga kita kira-kira antara orang Jakarta dengan orang Bekasi itu sebenarnya masih satu lingkup ekosistem jadi ini problemnya kita seringkali terkotak-kotak oleh sekat-sekat politis yang diciptakan oleh negara saya kira PSBB itu kalau saya melihat bahwa PSBB itu bisa diatasi dengan kita tetap menanamkan kesadaran akan pentingnya bertahan bersama mengecek saling cek kondisi tips sederhananya saling cek kondisi bagaimana kondisi kamu dua bulan lagi kamu masih punya uang enggak oke nih aku ada uang saya kasih saya kirim dua bulan lagi ya semacam artinya semacam suatu sense of urgency yang dikembangkan saling mewaspadai kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam network kita sebagai orang untuk menjaga sebanyak mungkin gitu ya Gus ya sebanyak mungkin tetangga atau orang atau saudara itu tetap hidup besok atau lusa gitu ya jadi kan itu sesuatu keadaan yang kita enggak pernah bayangkan sebelumnya artinya begini kalau kita loncat ke sesudah pandemi dulu kita bisa tahu oh tahun depan ketemu nih lagi lebaran lagi idul adha tapi sekarang mungkin kalendernya diperpendek oh mungkin minggu depan saya udah enggak ada jadi saya harus telpon dia dalam minggu ini atau bertemu lewat online atau menyapa atau apa jadi tiba-tiba kalendrical timenya berbeda gitu di masa kalau saja pandemi ini terlalu lama gitu kan karena tiap hari orang berjatuhan kira-kira itu enggak gotong royong dalam sense kayak begitu bukan imam juga boleh nyambung iya atau enggak aja nih imam gotong royong itu begitu enggak enggak ya begini mungkin yang penting adalah kenapa kemudian saya kajian-kajian kinsip dalam antropologi sangat terpiling bagi saya selama ya untuk kinsip di antropologi sekarang adalah karena dia berbicara mengenai tadi dan disini kita enggak bicara konsep-konsep klasik kinsip di masa lalu dengan metafor blood is thicker than water gitu ya jadi dan berapa teori baru yang mengedepankan mutualities of being justru menunjukkan betapa ikatan-ikatan sosial itu asal bicara mengenai apa suffering together caring each other itu sebenarnya membangun skema-skema yang disebut kinsip dan itu teori-teori terbaru yang kemudian mengkorak-korandakan beberapa konsepsi dan dan apa penjelasan Bung Payet mengenai tetangga tadi itu sangat menarik karena karena memang 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 itulah yang kemudian dalam konteks transformasi besar yang terjadi di mana ikatan-ikatan sosial yang amat sangat kompleks di masa lalu ketika di etnografikan Meyer Fortes ataupun mungkin bisa jadi sedang-tidak terlalu operasional karena transformasi demografi tapi Pak Kun sendiri masih agak sedikit terpleset ketika bilang bahwa bisa jadi nanti ketika masyarakat jadi pengkota maka coraknya akan kemudian individualistik sedikit dipengaruhi oleh konsepsi Ferdinantonis mengenai Geselshaft dan Gemenshaft tapi kenyataannya bahwa kinsip-kinsip juga justru bekerja di perkota di masyarakat yang kemudian bisa dibilang telah mengalami transformasi dan justru semakin relevan ketika krisis menghantam dan tapi bentuknya saja berbeda jadi gotong royong itu mungkin perlu di ekspan dan kemudian sebagai sebuah konsep yang dikemukakan oleh Pak Kun dan kemudian di apa ya kita rejuvenasi diremajakan gitu ya konsepnya dibuat lebih sehingga saya pikir itu keyword yang sangat kunci dalam melihat antropologi ke depan dan juga kontribusi antropolog ke inmu lain ngerti tapi coba ya kita kan dari tadi ngomongin konsep-konsep Pak Kun yang soal gotong royong artinya kan akar rumput ini banyak yang bertanya sekarang sudah 31 pertanyaan gimana memulainya solidaritas gotong royong dari bawah itu kan kita dibikin bingung juga kan dengan maksudnya dibikin bingung dengan bahwa negara menunjukkan suatu watak aslinya yang obsolete yang sudah ketinggalan zaman tapi di akar rumput perjuangan terus terjadi seperti yang ditulis oleh Pak Kun dalam kondisi normal di masa lalu yang sekarang ternyata terbukti ada naluri-naluri untuk mutual aid di mana-mana yang membesar bahkan melalui digital bahkan lewat internet gitu kan walaupun Gus Fayyad bilang itu cuma sporadik gitu ya tapi imam bilang enggak jangan-jangan itu benar jangan-jangan itu memang kita lagi menunjukkan watak asli kita mungkin akan lihat jadi bisa enggak dengan singkat dipaparkan dari mana kita harus mulai apakah kita harus mulai sendiri enggak usah bersatu dengan negara gitu ya atau bagaimana silahkan mungkin Gus Fayyad dulu saya kira saya ingin sebenarnya mengkritik juga keterbatasan teman-teman yang mungkin menganut filsafat politik otonomis yang mengatakan bahwa kita enggak butuh negara terbukti negara enggak peduli kok sama kita ya sudah kita kerja bareng kita solidaritas bareng dan seterusnya saya kira dalam situasi saat ini sekorup apapun negara dia punya satu legitimasi politis yang seandainya kita tolak pun dia tetap bekerja karena teknokrasi karena kita saya kira harus bisa memahami betul watak teknokrasi ini jadi teknokrasi atas kedaruratan ini seperti apa cara bekerjanya ini mungkin butuh webinar yang lain tapi yang jelas teknokrasi ini tidak sederhana dia bekerja jalin-kelindan juga sama seperti sistem sosial itu sendiri sehingga saya kira ini ada rivalitas saja saya kira ini hanyalah rivalitas antara yang mungkin pro kepada kehidupan probiotik dengan anti atau non-biotik jadi ini rivalitas antara apa antara mereka yang peduli dan yang tidak peduli pada kehidupan pertanyaannya seberapa jauh apa seberapa banyak elemen di dalam negara itu baik secara personal ya maupun dari segi regulasi yang berorientasi kepada penyelamatan nah disini saya kira kita harus penyelamatan kehidupan saya kira harus mengatasi sekat-sekat yang ada misalnya ini yang paling lucu di Indonesia ini kan kementerian lingkungan hidup nah lingkungan hidup ini mestinya bukan diurus satu kementerian tapi itu adalah lintas sektor bahkan dia menjadi amanat konstitusi saya kira sudah saatnya persoalan lingkungan hidup itu dikonstitusikan secara lebih tinggi bukan sekadar di peraturan presiden atau tapi dia menjadi undang-undang dasar saya kira banyak hal yang sebenarnya lucu kalau di Indonesia kita lihat teknokrasi ini memang bekerja secara parsial secara fragmentatif secara fragmentaris dan sepotong-sepotong reduksionis sekali nah ini contoh sebenarnya kalau negara berorientasi pada penyelamatan apa misalnya efek dari pembagi masker misalnya bagi penyelamatan efeknya hanya jangka pendek dia hanya mengurangi sekian persen potensi saja tapi ada agenda-agenda penyelamatan yang yang lebih ada penyelamatan kehidupan yang lebih yang lebih signifikan misalnya memulihkan ruang hijau tertentu misalnya melakukan nah hal-hal seperti ini kelihatannya tidak langsung menjawab persoalan pandemi kelihatannya tidak memberikan efek langsung akan mengatasi pandemi tapi dengan memberikan melakukan tindakan penyelamatan karena dia punya alasan argumentasi bahwa orang bisa hidup lebih lama dengan melakukan hal tersebut dengan adanya agenda tersebut atau program tersebut maka saya kira apa dan bisa hidup bersama-sama ya bertahan lebih lama bersama-sama maka saya kira disitu kebijakan negara harus didukung saya kira betapapun saya kira langkanya figur atau pejabat publik yang punya kepedulian seperti itu jadi saya kira fokus kita bukan persoalan negara versus rakyat dalam arti secara antagonistik esensialis ya karena rakyat pun juga rakyat yang mana karena ada beberapa elemen juga di antara warga yang justru ikut menjadi potensi memiliki potensi sebagai antibiotik tadi yang pihak-pihak yang bermusuhan terhadap kehidupan tadi jadi saya kira disini kalau kita fokus pada definisi redefinisi ulang atas kedaruratan saya ingin mencoba melepaskan diri dari teori-teori mainstream tentang darurat militer darurat sipil itu buat saya tidak memberikan solusi bahkan alih-alih ini ya memberi menunjukkan semakin kacaunya teknokrasi keselamatan hidup di Indonesia ini ya tata pengaturan keselamatan hidup di Indonesia terima kasih oke jadi mungkin meringkas sedikit Gus Fayat ini bicara dari kacamata deep ecology saya pikir dimana tindakan individu akan memberikan dampak kepada yang lain secara ekologis walaupun mungkin sangat bahkan sangat tidak langsung dampaknya tapi ada interkonektivitas dalam ecological system yang menghubungkan dunia biological physics and social dan itu masuk dalam kesadaran ya saya pikir itu kan sikap-sikap yang kita gak punya apalagi sebenarnya tidak mesti dari tradisi deep ecology juga karena saya juga berangkat dari banyak pintu gitu ya tapi solusi politiknya gak mesti sama dengan deep ecology jadi ada saya kira ada beberapa poin yang saya kira tidak bisa diluput kita waktunya udah makin mepet nih teman-teman disini masih ada di depan layar saya mungkin saya pikir sudah cukup kita mempunyai diskusi yang sangat bernas ya kali ini saya ingin mencoba melihat lagi pertanyaan-pertanyaan banyak sekali ada sampai sejauh ini ada 35 pertanyaan yang saya rasa gak cukup di ruang ini kita bisa selesaikan tapi saya ingin kasih tahu teman-teman bisa mendownload makalah imam dan khusfayat di website FKI kalau tidak hari ini mungkin besok setelah ada proses edit dan layout dan segala macam jadi jangan khawatir bahwa makalah itu ada dan pemikiran-pemikiran itu bisa sampai di sana karena sudah waktunya hampir menunjukkan jam 4 sementara memang jam kita segitu harus selesai saya pikir saya akan membacakan poin-poin penting untuk menutup seminar ini jadi sebetulnya kalau kita melihat dari dua pembicara titik temunya itu sangat banyak saya coba bacakan aja ya sebelum kita masuk mengalami pandemi sebenarnya etnografi-etnografi di akhir abad ini sudah mencatat masalah-masalah dalam peradaban kita rangkaian dampak kapitalisme yang mengorbankan manusia adalah krisis peradaban modern yang tengah berlangsung manusia semakin kehilangan rahasi sosial kehilangan kebudayaan bahkan menghadapi kematian karena alam tempatnya hidup pun hilang sebagai konsekuensi mereka yang terpinggirkan adalah kaum papa kelas pekerja perempuan dan anak-anak komparasi etnografi yang juga sempat diceritakan oleh Bung Imam tadi di berbagai tempat yang terisolir menunjukkan adanya konektivitas atau hubungan gejala-gejala krisis tersebut di seluruh dunia jadi mungkin aja kita sedang menghadapi keadaan akhir zaman yaitu sebuah proses meruntuhnya peradaban yang sedang terjadi di berbagai tempat di seluruh penjuru bumi melumpuhkan tapi perlahan mematikan secara acak sporadis tapi juga sistemik ya ini katastrofi proses kiamat yang sebenarnya tidak singkat sebagian orang menerima sebagian menolak sebagian besarnya mungkin tidak peduli kajian tentang climate change contohnya dengan permodelan komputer membawa atau mewartakan berita buruk bahwa kesehatan bumi bagaimanapun juga terus merosot runtuhnya kapitalisme dan ideologi derivatif turunannya sebagai sebuah sistem sosial ekonomi penggerak peradaban sebetulnya telah diramalkan artinya para filsuf para ahli sudah melihat kok peradaban kita ini makin lama makin keropos dari jauh-jauh hari sudah melakukan kritik keras terhadapnya bahkan beberapa kita pakai kita kutip untuk kerjaan kita sehari-hari dalam komunitas akademik di ruang perkuliahan termasuk di antropologi dan di sosiologi dan ilmu sosial humaniora lainnya manusia modern bukan saja kehilangan rasa sensitifnya karena rutinitas tapi juga gagal memahami sempurna apa sih apakah kedaruratan itu krisis selalu dianggap terjadi di luar diri non jauh di sana atau peribahasannya adalah bad things happen far away ya begitulah pepatah padahal riset-riset sosial menggunakan model risk risk society beberapa bahkan riset itu spesifik bicara soal bakteri parasit jamur dan virus selalu mengisyaratkan tanda bahaya dan kondisi kedaruratan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu jadi keruntuhan itu bisa sewaktu-waktu sebetulnya kalau kita bicara ke masa lalu ini bukan soal baru dan aneh sebetulnya runtuhnya peradaban karena penyakit saja bukan hal yang baru arkeologi dan kajian pasca kolonial kan banyak membahas bahwa indigenous people dapat musnah oleh penyakit kaum pendatang atau colonizer artinya kiamat mungkin terjadi berulang kali dalam skala-skala kecil namun baru pada masa covid-19 keruntuhan peradaban itu terasa terjadi di halaman rumah kita sendiri termasuk menghajar kita sendiri sebagai komunitas ilmuwan memaksa kita untuk jujur mengakui kesalahan dalam peradaban kita ada kesalahan dalam membangun logika bahkan kesalahan dalam membangun imajinasi kita begitu gampang membayangkan kiamat akan datang tapi sangat sulit membayangkan bahwa kapitalisme akan berakhir jadi maksudnya jauh lebih mudah membayangkan dunia akan berakhir karena tercekik sampah plastik daripada dunia berakhir karena peradaban atau sistem kapitalisme ternyata membunuh semua orang jadi pandemi ini sebenarnya kita yang mengundangnya karena kita abai terhadap irama alam kita sembarangan mengubah lanskap kita tidak tahu tidak sengaja membuka kotak pandora untuk virus itu berkeliaran jauh sampai ke lingkaran keluarga kita pada hari ini setelah tujuh bulan kita di rumah saja atau sebagian teman-teman terpaksa bekerja pandemi pandemi COVID-19 memaksa kita untuk siuman bahwa satu-satunya nilai yang kita percaya dan junjung tinggi dalam peradaban modern sebenarnya hanyalah nilai-nilai tentang produktivitas ekonomi belaka begitu kita disuruh berhenti disuruh kerja dari rumah kita baru sadar bahwa kita tidak punya keterampilan lain yang kita miliki kecuali bekerja dengan terintegrasi dalam sistem kapitalisme yang merupakan mesin peradaban kita hanya sedikit dari kita yang dapat merdeka dengan kegiatan-kegiatan kecil seperti melukis merajut main musik hidup berkebudayaan lah hidup yang indah dan estetika dan estetik bahkan ketika kita dipaksa diam di rumah pikirannya sering melayang ke kantor karena mekanisme hidup toh sudah dirancang untuk kehidupan kantor malah hari ini kita akan melihat fakta mengembirakan tolong-menolong semakin banyak orang belajar berkebun jual-jual tanaman oke seorang antropolog David Graeber sebelum meninggal bulan Juni lalu menerbitkan buku berjudul Bullshit Jobs buku itu menarik dan keren kita baru merasa bermakna ketika mengerjakan sesuatu dalam sistem birokrasi merasa menjadi penting dalam melakukan hal-hal yang tidak esensial kita merasa bangga menjadi mesin-mesin berdaging padahal toh nanti peran itu akan digantikan oleh Artificial Intelligence kecerdasan buatan dalam masa pandemi ini kita merasa bertanggung jawab untuk kerja terus seakan-akan kalau sampai kita tidak kerja kita menjadi orang yang berdosa pada saat ini kolapsnya sistem terlihat dari ledakan-ledakan kematian karena paksaan bekerja terutama mereka yang berada di garis depan birokrasi kesehatan jadi kita hidup dalam sistem kayak gimana sih yang menganggap bahwa kematian karena bekerja adalah biasa-biasa aja semata-mata karena semua orang disposable dan akan diganti oleh orang lain jika pandemi covid-19 adalah suatu fenomena kiamat kontemporer atau proses menuju kiamat maka seugianya secara politis dan sosial umat manusia mengambil langkah yang mendasar baik terhadap pandemi yang sedang terjadi ataupun kemungkinan potensi-potensi bencana yang akan terjadi namun kita tentunya pada saat ini perlu keberanian luar biasa untuk bisa bertanya apakah kita perlu satu konsensus untuk mengatakan kiamat datang tentu tidak tapi kan jadi membingungkan apakah kita perlu sampai politisi untuk menyampaikan berita-berita buruk kekacauan pandemi ini disebabkan oleh ketidakmampuan melacak dan mengakui asal-muasal pandemi berasal dari peradaban kita sendiri dari internal hidup kita sendiri dari kapitalisme global dengan komunifikasi alam yang radikal juga tabrakan dan tumpang tindak kepentingan industri dan politik di dunia global yang mempercepat kiamat jadi mungkin eskatologi ini bukan soal kematian dan akhirat tapi akhir kehidupan kita hanya perlu memihak kepada hidup yang isinya karena kehidupan yang kehidupan dengan suatu kesadaran bahwa prosesnya sedang berakhir pandemi adalah tempat kita jadi malu belajar tentang peradaban kita sendiri memahami kembali apa makna dan arti kedaruratan mungkin untuk masa depan di hidup selesai masa pandemi kalau kita masih hidup minggu depan atau bulan depan kita harus berusaha keras agar sains menjadi lebih demokratik kita paksa sains menjadi lebih demokratik dan menjadi lebih sadar untuk tugasnya membangun kemanusiaan di hari tua ini hari tua bumi ini termasuk membangun sistem kepe kedaruratan ruang publik harus lebih terbuka hirarki kapitalisme dan informasi harus disikapi hati-hati politik tidak lagi terlalu tersekat oleh persaingan dan prestasi-prestasi nasional bahkan mungkin kita mulai kepada kerja-kerja internasional yang terbuka tolong menolong internasional yang terbuka itu akan lebih penting untuk masa depan yang semakin tak menentu kalau kita abai melakukannya kita akan masuk lagi ke dalam jurang yang sama nilai pertumbuhan atau growth hanya akan jadi barang usang kalau kita melakukannya tanpa suatu nilai penyeimbang yaitu sebesar apa risikonya malahan mungkin kita mulai belajar untuk mungkin saatnya untuk di growth saatnya kadang-kadang kita memang harus berhenti tumbuh dan itu gak apa-apa tapi tentunya harapan selalu ada saat ini masa depan yang gelap pandemi seakan datang dari menabrak kita seperti sebuah mesin waktu kita tiba-tiba ditarik ke perusahaan keadaan distopia dimana industri perbankan politik militer kesehatan modern collapse semuanya tapi anehnya bidang-bidang pekerjaan skala kecilnya mengedepankan manusia dengan seutuhnya bukan manusia sebagai angka justru tumbuh dan berkembang kita mulai belajar bersolidaritas tolong-menolong dan gotong-royong sebagai inisiatif lokal dimana-mana dan itu dilakukan dengan organiknya gak ada komandonya tiba-tiba semua memimpin menjadi diri sendiri dan menolong orang lain mungkin saja mereka ini melakukannya tercerai dry dan sporadis tapi terus turbuh di seluruh dunia dan membesar di era pandemik kunceran ngerat memang menjelaskan dalam tulisannya mengenai gotong-royong rupanya bukan hanya kunceran ngerat tapi studi-studi tentang social movement dan perorganisasian masyarakat memperlihatkan juga nada serupa gotong-royong barangkali kalau dibedah adalah naluri mendasar manusia dalam memuaskan asrat tentang hubungan sosial inilah ekonomi dan fitrah hidup sesungguhnya yang kita harus cari kembali temukan kembali dan praktekan di masa pandemi yang kita tidak tahu kapan akan selesainya saya pikir itu saya mencoba merangkum yang penting-penting semoga kita semua bisa memahami silahkan download makalah dan bisa selain di download juga mungkin email dapat dilakukan berdiskusi dengan dua pembicara demikian saya pikir segitu rangkumannya saya ucapkan terima kasih kepada Bung Imam kepada Bung Fayat juga kepada kawan-kawan di sini Pak Budi Bustin masih setia di sini saya kembalikan sekarang ke moderator iya Mas Iwan terima kasih silahkan terima kasih Mas Iwan luar biasa ya rangkumannya sangat tajam dan berhasil merangkum semua esensi yang disampaikan oleh pembicara maupun pertanyaan-pertanyaan yang muncul di question and answer walaupun pasti ada pertanyaan dari Ibu Suraya yang agak tertinggal sehingga belum sempat terjawab mungkin nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan itulah sebelum kita berfoto bersama saya ingin memberikan kesempatan dulu kepada Profesor Subur Budi Santoso guru kami bersama untuk menyampaikan ulasan sebagai penutup dari rangkuman yang diberikan oleh apa namanya Bang atau Bung Iwan sudah itu saya juga minta kesediaan Ibu Steng Bukya Rani Ngerat untuk menyampaikan sepatu dua patah-patah menyapat para peserta dan para panelis sedangkan Prof Budi Santoso Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama saya dengar ada Ibu Steng ya Ibu Kencara Ngerat juga salam hangat dari rumah dan istri saya di sini saya merasa gembira bahagia bahwa rekan-rekan antropologi dari kekerabatan antropologi walaupun tadi ada yang katakan bahwa studi mengenai kekerabatan sudah usang tapi sebenarnya kekerabatan itu sekarang berubah bentuknya metafora mengalami metafora tapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dalam keadaan sulit menghadapi wabah COVID-19 ini kita masih bisa berjumpa walaupun dalam jarak yang berjauhan yang kedua yang ingin saya tekankan adalah peranan antropologi dalam memahami dan mencoba mencari cara-cara resep-resep yang bisa kita gunakan atau kita usulkan untuk mengatasi wabah penyakit ini sesungguhnya manusia itu sejak awal kejadiannya sudah biasa menghadapi bencana adam dan hawa aja konon terus terus atau harus meninggalkan taman firdaus yang katanya serba ada segalanya serba mewah dan serba banyak kecuali pakaian karena disana tidak perlu berbusana itu tetapi tidak ada description mengenai bencana yang dialami dan betapa adam dan hawa itu harus beradaptasi terhadap lingkungannya yang baru tapi manusia dengan kemampuan akal dan keterampilan kerja kedua tangannya dia bisa survive bahkan mengembangkan peradaban berbagai bencana wabah penyakit ataupun kemudian juga bencana peperangan juga menjadi peluang bukan hanya menjadi apa bencana yang menghancurkan tapi malahan menjadi peluang bagi manusia yang penuh kreativitas inovatif cuma kita sekarang mudah-mudahan teman rekan-rekan antropologi generasi muda ini juga bisa meluruskan jalan orang bereaksi menghadapi bapah bencana ini secara baik sehingga tidak boleh orang selisih pendapat boleh mengajukan argumen tapi harus ada arah dan perjuannya bukan asal berdebat sekedar untuk berdebat inilah yang mudah-mudahan masukan-masukan dari studi antropologi ini bisa meluruskan jalan dan mempercepat perkembangan peradaban dengan menggunakan peluang bapak penyakit COVID-19 terima kasih Assalamualaikum Warahmat Assalamualaikum terima kasih malah rasanya kok lebih akrab daripada kalau yang yang sebelum-sebelumnya yang bertetap muka langsung terima kasih banyak kepada para pembicara dan saya sangat semoga dapat dapat ada itu rakamannya kan ya ada sudah ibu ya ya terima kasih terima kasih ibu Sten terima kasih banyak jadi kalau menurut ibu Sten teknologi justru mendekatkan tidak menjawabkan kita mencerabut akar sosial kita baik baik ibu terima kasih banyak ibu terima kasih selalu hadir dalam acara kami baik kita akan foto bersama dulu mungkin antara panis dengan panitia untuk kemudian Prof. Budi ibu Sten mohon tetap apa namanya videonya dinyalakan nanti kemudian kita bersama foto dengan para peserta ya mungkin dua kali ya begitu saya persilahkan kepada panitia Pak Mas Bintang ya atau Mas Emon silahkan Mas Bintang Mas Bintang silahkan Mas Bintang terima kasih sebentar panelis-panelis yang baru saya ajak mohon hidupkan videonya antu virus Amalia Sadili Pak untuk para peserta yang ingin ikut juga silahkan oh jadi sekaligus ya Mas Bintang jadi tidak panelis dulu baru nanti dengan peserta jadi panelis ini mungkin dua kali yang bisa cuma panelis kalau ada yang mau silahkan tunjuk tangan atau ada di cek nanti saya masukkan ke panelis oke ini yang dulu yang sudah ada dulu mungkin Mas Bintang Mbak Ences mungkin bisa dihidupkan Prof Yasmin Ences Prof Yunita mohon video dinyalakan ibu Stain agak gelap bu bisa wow ibu ini tuh dateng iya cucu saya lagi gak disini jadi saya gak bisa Prof Yasmin video Prof Amri senang senang lihat Pak Budi Bustin sehat Mbak Yun apa kabar baik apa kabar baik apa kabar wih pada sehat Prof Amri belum ada videonya Prof Prof Yasmin guru-guru dan kakek guru saya semua iya Prof imam itu ngasih cicit ini Bu Hermin dari Pak Unpati ini Bu Yunarti Prof Mutia Bu Seraya mau mau videonya bisa ya mohon dihitungkan videonya videonya oke Bu Hermin Bu Mutia Bu Yasmin iya terima kasih Bu Mutia Halo Bu Mutia Halo 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 Ibu Yasmin nyari posisi dulu Ibu Yasmin Selamat datang terima kasih ini Ibu Yasmin dari Unpati dan Ibu Yunarti mohon videonya dinyalakan Prof Hermin Prof Yasmin Prof Yasmin Prof Amri terima kasih terima kasih terima kasih banyak ini ini dari Prof Boringus siapa pada mau ikut Bu iya tapi nyalakan dulu videonya belum mungkin Bukun bisa duduknya agak terang dari Prof Boringus saudara saya itu terima kasih sudah berkata dulu ya satu dua itu lebih jelas Bustin ah iya mungkin bisa di diulang Mas Bintang oke deh satu dua tiga saya gak tahu oke jangan nungguin saya gak punya kamera ini komputernya itu Bapak saya kok ada disini iya iya Bupirus ya ini that's my dad oh tapi kok kameranya gak nyala oke oke tadi aku tanya ini ada Bapirus iya terima kasih Bapirus iya oke ada ini ada Mbak Mutiagani tadi kemana ya mau join kah Bu Mutiagani dari Sosiologi terus ada mau silahkan Doktor Kunti nah Kunti mana Mbak Kunti silahkan sebentar saya cek Kunti nah Bu Hera Sudoyo Bu Hera Sudoyo Udah gak ada adanya udah gak kak teman dari Kompas teman dari Kompas terima kasih bagus makasih mas Bintang udah diambil mau diambil lagi ada yang baru bergabung saya sedang kita bakal kasih tau ya baik semoga udah lama baik 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 Alhamdulillah semoga sehat semoga sehat semua baik sudah mas oke oke ben ben dan itu dimana ya baik terima kasih kepada Gus Mayet Mas Imam Bung Iwang Ibu Prof Budisan Ibu Sey sama-sama Bu Nenek Prof Budisa Prof Amri Prof Yawmi Ibu Suraya Ences nanti Pak Bambang Setiawan dari Pobolinggo Pak Yohanes juga dari Kompas terima kasih terima kasih terima kasih banyak sampai jumpa pada acara FCA yang lebih lanjut terima kasih tetap di rumah tetap di rumah tetap di rumah tetap sehat semoga sehat semuanya 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 foto dulu foto dulu foto lagi Bint foto lagi Bint foto ini wajahnya ya ya kasih abu-abu Bint ini semua kelihatan Bu Yasmin jilbabnya gemiring gak apa-apa biarin aja biarin aja model gemiring ayo wika muka siap hitung 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 sedikit lagi apa kabar halo ibu kun oh dev baru masuk dev mana dev bu kelepasan gak nih mau ikutan oke gue botak dev gondrong lalik emang dunia mbak kunti dandanannya ini sederhana biasanya kan ini sampe tidur-tiduran kayaknya ya tuh maaf kita antropologi bikin kita lebih manusiawi ya tiga dua dua tiga ya oke Gus Fayed memang begini kalau antropologi ketemu susah pisah kalau Bung Fayed berdoa gak gini tuh itu diskusi sampai harus harus ya tuh yang ini sama apa kabar ya sekalian reunian ya Bung Imam ya reunian boleh-boleh Perancis reunian kalau makasih bye semoga semoga sehat semua ya sehat Bustin sehat-sehat Bustin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bye-bye